Setelah menyimpan nafas Hongmeng, Chang Zheng Xing menghela nafas lega dan menyerahkan cincin penyimpanan itu kembali kepada Mo Wu Ji. Kamu membutuhkan sumber daya untuk kultifasimu. Aku tidak membutuhkan urat spiritual dewa ini. Mo Wu Ji buru-buru melambaikan tangannya. Senior telah memberiku banyak bantuan. 20 pembuluh darah spiritual dewa ini tidak ada artinya bagiku. Waktu adalah hal terpenting. Junior akan pergi sekarang. Meskipun dia tahu bahwa biarawati bijak berjubah hijau belum bertindak terhadap sekte fana, Mo Wu Ji masih tidak sabar untuk kembali ke sekte tersebut. Pada saat yang sama, ia perlu kembali ke planet tanpa pemilik itu untuk bercocok tanam. Walaupun dia menggunakan seni penghancuran besar untuk menghancurkan lembah pemakaman dewa, Mo Wu Ji masih khawatir kalau itu tidak akan mampu menghentikan biarawati bijak berjubah hijau. Setelah Mo Wu Ji pergi, Chang Zheng Xing mengirimkan keinginan spiritualnya ke dalam cincin penyimpanan. Ketika dia melihat 20 pembuluh darah spiritual dewa tingkat puncak dengan energi penciptaan, dia langsung menghirup udara dingin. Dulu ketika jurang itu mengeluarkan urat nadi spiritual dewa, dia mengetahuinya. Hanya saja dia tidak ada di sana. Jadi, meskipun arai daunnya mengejutkan, dia tidak memperoleh satupun urat spiritual dewa penciptaan. Dia juga tahu bahwa kecepatan penciptaan pembuluh darah spiritual dewa sangat cepat. Metode biasa tidak akan mampu menangkapnya. Namun sekarang, Mo Wu Ji memberinya 20 buah. Ini sungguh di luar dugaan. Sekarang setelah dia mendapatkan begitu banyak urat spiritual dewa dan sebotol nafas Hong Meng, akan sangat penting baginya untuk melangkah ke tahap kuasa sage. Wu Ji, terima kasih. Chang Zheng Xing mengepalkan tinjunya ke arah Mo Wu Ji pergi. Setelah itu, sosoknya melesat dan menghilang. Sekarang setelah dia mendapatkan begitu banyak sumber daya kultifasi yang berharga, hal terpenting yang harus dia lakukan adalah memasuki kultifasi terpencil untuk membuktikan daukuasi sage-nya. Sekte mortal masih sama. Tidak ada perubahan. Saat Mo Wu Ji memasuki sekte mortal, kehendak spiritualnya mendeteksi dahuang yang tengah berkultifasi menyendiri. Dahuang sudah berada di tahap dewa dunia level 7. Suai Guo juga berada di tahap dewa dunia level 3. Orang yang mengalami peningkatan terbesar adalah Weiru. Dia berada di lingkaran besar tahap Raja Dewa. Dari kelihatannya, urat spiritual dewa pencipta yang ditinggalkannya sangat membantu dahuang dan dua orang lainnya. Dugaan Mo Wu Ji benar. Bukan hanya karena urat spiritual dewa pencipta yang ditinggalkannya. Namun, juga karena keberuntungan sekte mortal. Berkultifasi di sini pasti lebih mudah daripada di tempat lain untuk mendapatkan wawasan tentang hukum daul langit dan bumi. Mo Wu Ji tidak mengganggu mereka bertiga. Karena mereka bisa berkultifasi dengan cepat di sini, maka dia akan membiarkan mereka berkultifasi di sini. Setelah memperkuat barisan pertahanan sekte fana, Mo Wu Ji menuju kota domen dewa baru di tepi samudera kepunahan Nirwana. Setelah hukum dunia dewa dipulihkan dan susunan transfer di lautan kepunahan Nirwana disempurnakan, kota wilayah dewa baru menjadi semakin makmur. Ini menjadi tempat utama bagi para kultifator dari benua dewa dan dunia dewa untuk berinteraksi. Namun, orang biasa tidak akan dapat menikmati susunan transfer seperti itu. Meskipun samudera Nirwana tidak seberbahaya sebelumnya, harga susunan transfer untuk menyeberangi samudera Nirwana masih sangat mahal. Tidak hanya itu, seseorang juga memerlukan identitas tertentu untuk dapat berteleportasi. Untungnya, samudera Nirwana sudah tidak berbahaya lagi. Beberapa kultifator yang tidak mampu membayar biaya teleportasi dan tidak memiliki identitas memutuskan untuk membentuk kelompok untuk menyeberangi samudera Nirwana. Mo Woo Ji pernah ke kota wilayah dewa baru sebelumnya. Saat dia datang lagi, semuanya sudah berubah. Setelah pemulihan hukum dunia dewa, kota domain dewa baru praktis dibangun kembali. Mo Woo Ji tahu bahwa waktu sangatlah penting. Setelah memasuki kota wilayah dewa baru, hal pertama yang dia lakukan adalah pergi ke susunan transfer. Planet rusak tanpa pemilik yang diceritakan Chang Zheng Xing kepadanya berada di dekat benua dewa. Dia harus menyeberangi samudera kepunahan Nirwana sebelum dia bisa pergi ke planet itu. Setelah kota domain dewa baru dibangun kembali, susunan transfernya seperti bandara, yang membentuk titik berkumpul. Dimanapun susunan transfer itu ditempatkan, lokasinya akan berada di area transfer pusat kota domain dewa baru. Ini juga merupakan tempat paling makmur di kota domain dewa baru dengan arus penduduk paling tinggi. Mo Woo Ji memiliki aturan arai yang diberikan Chang Zheng Xing kepadanya. Sebelumnya, dia tidak memerlukan kristal dewa apapun untuk menggunakan arai transfer di benua dewa. Sekarang, dia tidak membutuhkan kristal dewa apapun untuk menggunakan susunan transfer di seluruh dunia dewa. Mo Woo Ji sekarang memiliki sejumlah besar kristal dewa di tubuhnya. Dia juga tahu bahwa susunan transfer itu perlu dirawat setelah dibangun. Karena itu, dia tidak berniat memanfaatkannya. Ada lebih dari 30 loket tiket di teleportation arai. Meski begitu, ada antrean panjang di setiap loket. Mo Woo Ji tidak peduli dengan antrean tidak peduli berapa banyak waktu yang harus dihematnya. Untungnya, bisnis transfer arai di kota domain dewa baru sangat sibuk. Efisiensi di sini telah meningkat. Mo Woo Ji hanya butuh waktu satu dupa untuk mengantre di jendela. Aku ingin menyeberangi samudera nirvana menuju benua dewa. Berapa banyak kristal dewa yang aku butuhkan? Mo Woo Ji berjalan ke jendela dan bertanya langsung. Orang yang menjual tiket di loket transfer arai adalah seorang pria parubaya di tahap dewa surgawi tingkat lanjut. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Mo Woo Ji dan berkata, Untuk pindah ke samudera nirvana, Anda memerlukan sertifikat dari penjaga istana kota domain dewa baru. Kemudian, Anda dapat membeli tiket di sini. Keke, ini pertama kalinya daofren ke sini setelah pembangunan kembali kota domain dewa baru, kan? Kultifator berjubah kuning di belakang Mo Woo Ji terkekeh. Mo Woo Ji menganggup, Ya, ini pertama kalinya aku di sini. Oh ya, jika setiap orang yang ingin menggunakan susunan transfer untuk menyeberangi samudera nirvana perlu memperoleh sertifikat dari penjaga istana, Bukankah itu akan sangat tidak efisien? Mo Woo Ji dengan santai menanyakan kalimat terakhir. Kenyataannya, dia sudah menyerahkan kursinya. Awalnya, Mo Woo Ji ingin mengikuti aturan. Karena pihak lain menginginkan sertifikat, ia hanya bisa menggunakan token aturan aray. Dia hanya butuh waktu satu jam untuk mengantre. Dia tidak punya waktu untuk mencari penjaga istana untuk mendapatkan sertifikat. Susunan transfer ini dibangun bersama oleh kedutaan besar Kultifator dan senior Jie Hung. Setelah pemulihan dunia dewa, benua dewa dan domain dewa saling membutuhkan. Ambil kendali susunan teleportasi ini. Kau tahu segalanya, kata Kultifator berjubah kuning itu tanpa ragu. Semua orang tahu tentang ini. Itu rahasia umum. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Mo Woo Ji, yang hendak pergi, menghentikan langkahnya. Mungkinkah susunan transfer untuk menyeberangi samudera nirvana tidak dipasang oleh senior Chang Zheng Sing? Jika susunan transfer ini tidak dipasang oleh senior Chang Zheng Sing, maka itu bukan hal baik bagi Mo Woo Ji. Ini karena aturan susunannya tidak dapat menggunakannya. Kultifator lain menyela, susunan transfer ini secara alami dipasang oleh senior Chang Zheng Sing. Namun, setelah senior Chang Zheng Sing memasang susunan transfer, dia tidak lagi mempedulikannya. Lalu mengapa diambil alih oleh kedutaan besar penggarap? Dan siapakah Jie Hung itu? Mo Woo Ji mengerutkan kening. Dia sedikit tidak senang. Chang Zheng Sing adalah seorang senior yang dia hormati. Sebuah arai transfer yang dipasang oleh seorang senior seperti itu sebenarnya diambil alih oleh tempat sampah seperti kedutaan besar kultifator. Selain itu, mereka bahkan menggunakannya untuk keuntungan. Akan aneh jika dia senang. Dia tidak meragukan bahwa Chang Zheng Sing tidak peduli tentang hal itu. Dia meragukan bahwa Akademi Pembelajaran Nirvana tidak peduli. Chang Zheng Sing tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Secara logika, Akademi Pembelajaran Nirvana seharusnya mengelola susunan transfer ini. Kali ini, tidak ada yang menjawab pertanyaan Mo Woo Ji. Beberapa pertanyaan dapat dijawab, tetapi beberapa tidak dapat dijawab. Tidak ada yang menyebutkan kemampuan Jie Hung yang mengagumkan. Ketika orang lain menyebut Jie Hung, mereka pasti akan menambahkan kata, senior. Namun, Mo Woo Ji justru menyebut nama Jie Hung secara langsung. Ini sama saja dengan menyinggung perasaannya. Maaf, aku memotong antrean. Aku akan mengganti rugimu nanti. Pada saat ini, sebuah bayangan hitam melesat dari kejauhan. Dan setelah itu, dia menyerang di depan Mo Woo Ji. Dia mendorong kultifator berjubah kuning itu ke samping, mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan berkata, aku akan segera membayar dua kali lipat harga untuk sebuah arai transfer ke benua dewa. Siapa yang memintamu menyerobot antrean? Berdiri di belakang. Selain itu, jalur transfer untuk menyeberangi samudera nirvana tidak terbuka. Seorang kultifator nakal seperti mu berani menggunakan susunan transfer untuk menyeberangi samudera nirvana. Apa hebatnya membayar harga dua kali lipat? Susunan transfer kami tidak kekurangan kristal dewa anda. Seorang diaken berjubah merah telah mengangkat tangannya untuk menangkap pria ini. Sosok lelaki itu berkelebat, menyebabkan diaken berjubah merah itu mencengkeram udara tipis. Saudara Zenyi, Mo Woo Ji berteriak kaget. Sebelumnya, ketika dia melihat pria berjubah hitam ini, dia sudah menduga bahwa itu adalah Yuan Zenyi. Sekarang setelah Yuan Zenyi berbalik dan menyerang, Mo Woo Ji semakin yakin bahwa itu adalah Yuan Zenyi. 10.000 tahun telah menyebabkan Yuan Zenyi tampak jauh lebih tua. Yuan Zenyi adalah teman yang dia dapatkan saat dia baru saja terlahir kembali. Yuan Zenyi adalah orang yang setia dan loyal. Dalam perjalanan ke konferensi gerbang abadi musim semi-chang luo, mereka berdua bertarung melawan binatang petir berkaki enam bersama-sama di luohai. Ada juga BB-11. Akhirnya, BB-11 mengantar Mo Siang Tong pergi. Berita terakhir yang diterima Mo Woo Ji adalah bahwa mereka memperoleh tanah abadi di Laut Langit. Setelah itu, tidak ada lagi berita tentang mereka. Sayangnya, Yuan Zenyi tidak memiliki akar spiritual, jadi dia tidak bisa berkultivasi. Mereka berdua berpisah di kota Changluo, dan tidak ada kabar tentang mereka setelah itu. Sekarang setelah Mo Woo Ji melihat Yuan Zenyi di kota wilayah Dewa Baru di Samudera Nirvana, bagaimana mungkin dia tidak senang. Yuan Zenyi masih tidak memiliki spiritualitas di sekitarnya, tetapi Mo Woo Ji dapat merasakan aura kuat Yuan Zenyi. Diaken itu setidaknya berada di tahap Raja Dewa, tetapi dia tidak dapat menangkap Yuan Zenyi. Jelas, Yuan Zenyi tidak lebih lemah dari Raja Dewa. Selama bertahun-tahun, Yuan Zenyi telah berlatih di luar, jadi dia pasti telah memperoleh beberapa kesempatan yang tak tertandingi. Jika tidak, dia tidak akan memperoleh prestasi seperti itu hanya dalam waktu 10 ribu tahun. Kamu saudaramu. Yuan Zenyi menatap Mo Woo Ji dengan tidak percaya. Setelah mengatakan itu, dia akhirnya yakin bahwa orang di depannya adalah Mo Woo Ji. Haha, benar-benar kamu. Aku Mo Woo Ji. Mo Woo Ji tertawa terbahak-bahak, merasa sangat riang. Bertemu dengan sahabat lama di negeri asing saja sudah merupakan hal yang membahagiakan, namun Yuan Zenyi yang ditemuinya merupakan sahabat baik yang telah menemaninya melewati hidup dan mati. Tidak bagus, saudara Woo Ji, ayo cepat pergi. Yuan Zenyi tiba-tiba teringat sesuatu dan berteriak dengan cemas. Kau pikir kau bisa pergi? Sebuah suara suram terdengar. 1.102 Melihat pria berjubah umu itu menerkam, Mo Woo Ji akhirnya mengerti. Yuan Zenyi dikejar ke sini. Tidak heran dia terburu-buru untuk pergi. Zenyi, kamu dikejar ke sini oleh orang ini. Mo Woo Ji menatap orang itu dan bertanya. Yuan Zenyi telah mengeluarkan tongkat besi hitam. Dia menatap pria berjubah umu itu dan berkata, Woo Ji, aku tidak menyangka akan melibatkanmu saat kita bertemu. Orang ini datang dari Nirvana Learning Academy dan aku membunuh saudara perempuannya. Meskipun Yuan Zenyi dan Mo Woo Ji tidak pernah bertemu selama 10.000 tahun, Yuan Zenyi dan Mo Woo Ji telah melalui banyak situasi hidup dan mati. Oleh karena itu, Yuan Zenyi tidak mau repot-repot meminta maaf kepada Mo Woo Ji. Kau membunuh adiknya. Mo Woo Ji menatap Yuan Zenyi dengan kaget. Yuan Zenyi bukanlah orang yang akan membunuh tanpa pandang bulu. Sebaliknya, Yuan Zenyi sangat berpikiran terbuka dan murah hati. Benar sekali. Alasan mengapa aku bisa selamat dan muncul di sini adalah karena Kuaitong menyelamatkan hidupku. Bukan saja adiknya membunuh Kuaitong karena ingin merebut teknik kultivasi yang diperoleh Kuaitong dari pasar gelap, dia bahkan mengekstrak dan memurnikan jiwanya. Mendengar kata-kata Yuan Zenyi, Mo Woo Ji secara garis besar mengerti apa yang tengah terjadi. Kuaitong seharusnya menjadi rekan daun Yuan Zenyi di alam dewa. Pada akhirnya, bukan hanya rekan daunnya yang terbunuh, jiwanya juga diekstraksi. Dia tentu saja ingin membalas dendam untuk rekan daunnya, jadi dia membunuh adik perempuan pria berjubah umu itu dan pada akhirnya memprovokasi pria berjubah umu itu. Jika hal seperti itu terjadi padanya, dia akan membunuhnya dengan lebih tegas daripada Yuan Zenyi. Yuan Zenyi tidak melanjutkan bicaranya karena pria berjubah umu sudah berdiri di hadapan mereka. Yang mengejutkannya, pria berjubah umu itu tidak menyerangnya. Kamu adalah Mo Woo Ji. Setelah berdiri di depan Mo Woo Ji, pria berjubah umu itu akhirnya mengenali Mo Woo Ji. Setelah itu, dia mengepalkan tinjunya ke arah Mo Woo Ji dengan ekspresi jelek di wajahnya. Mo Woo Ji tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia menatap tenang ke arah pria berjubah umu ini. Dia yakin jika dia tidak bertemu Yuan Zenyi hari ini, Yuan Zenyi kemungkinan besar akan mengalami musibah. Dia tidak dapat melihat kekuatan Yuan Zenyi, namun dia memperkirakan bahwa Yuan Zenyi paling-paling setara dengan Dewa Raja tahap akhir. Pria berjubah umu ini berada di tingkat Dewa Dunia Sembilan. Saat nama Mo Woo Ji dipanggil, semakin banyak orang yang mengenali Mo Woo Ji. Bahkan para petani yang masih berdiri dalam barisan pun minggir. Beberapa di antara mereka berinisiatif untuk memberi salam kepada Mo Woo Ji, tindakan mereka sangatlah penuh hormat. Kultifator Dewa Surgawi yang menolak menjual token biok kepada Mo Woo Ji sangat terkejut hingga ia berdiri. Wajahnya sedikit pucat. Di alam dewa, tidak banyak orang yang pernah melihat Mo Woo Ji sebelumnya. Namun, tidak banyak orang yang tidak tahu nama Mo Woo Ji. Dulu, saat ia masih menjadi Dewa Baru, Mo Woo Ji seorang diri telah membunuh 49 Dewa Surgawi dan Dewa Baru yang ada di sekitarnya. Setelah itu, dia diburu oleh Raja Dewa, tetapi pada akhirnya, dia masih hidup. Paling banter, itu berarti Mo Woo Ji akan mencoba melarikan diri. Selama pemulihan domen Dewa, Mo Woo Ji bahkan membunuh Raja Dewa Ras Dewa dan dua Dewa Kesatuan. Bahkan Dewa Persatuan Nomor Satu di Ras Dewa, Baidai, dibunuh oleh Mo Woo Ji. Jika ini saja belum cukup untuk membuat reputasinya menjadi menakutkan, maka Mo Woo Ji seorang diri membantai jalannya menuju sekte evolusi Dewa dan mencabut seluruh sekte tersebut. Ini adalah sesuatu yang akan membuat setiap kultifator dunia Dewa gemetar ketakutan. Sekarang Mo Woo Ji telah muncul di sini, banyak orang menduga bahwa jika mereka membuat Mo Woo Ji marah, Mo Woo Ji akan memulai pembantaian di sini. Ini karena sebagian besar dari mereka merasa bahwa Mo Woo Ji adalah orang yang menggunakan pembunuhan untuk membuktikan daunnya. Apakah kamu sangat terkenal? Yuan Zeni yang awalnya bersiap mengorbankan nyawanya untuk melarikan diri bersama Mo Woo Ji, menyerah dan menatap Mo Woo Ji dengan ragu. Mo Woo Ji tersenyum tipis, Aku punya sedikit ketenaran. Itu seharusnya cukup untuk melindungi hidup kita. Mo Woo Ji tidak berani mengatakan hal ini di benua Dewa. Namun, ini bukanlah benua Dewa. Meskipun ini adalah pinggiran samudera Nirvana, ini tetaplah domain Dewa. Dulu saat dia berada di tahap Raja Dewa Dasar, dia langsung menghancurkan sekte evolusi Dewa. Bahkan Dewa Persatuan Sekte Evolusi Dewa, Thailand Shan, dibunuh olehnya. Di mata Mo Woo Ji, Dewa dunia ini tidak ada bedanya dengan seekor semut. Senior Mo, kamu adalah seorang senior. Ini adalah dendam pribadi antara aku dan orang ini. Anda dan saya sama-sama murid Nirvana Learning Academy. Saya juga dari Cultivator's Embassy. Senior Jie Heng adalah teman baik dari Tuan Kedutaan Besar Kita. Saya harap senior itu tidak akan ikut campur dalam dendam antara saya dan orang ini. Kultivator berjubah ungu ini akhirnya tidak berani menyerang Yuan Zhe Nyi di depan Mo Woo Ji. Saat dia berbicara, dia sudah mengirimkan beberapa pesan. Mo Woo Ji melihat pesannya namun dia tidak menghentikannya. Setelah Kultivator berjubah ungu mengirimkan pesan, Mo Woo Ji berkata dengan dingin, apakah kedutaan besar Kultivator sangat mengesankan? Siapakah Jie Heng? Haha, Cultivator's Embassy ku tentu saja tidak begitu mengesankan. Namun, kami lebih dari cukup untuk menghadapi Mo Woo Ji sepertimu. Sebuah suara yang sangat arogan terdengar. Setelah itu, ruang di sekitarnya mulai mengeluarkan suara retakan. Termasuk Yuan Zhe Nyi, wajah semua Kultivator berubah drastis. Ini adalah inti dari susunan transfer kota domain dewa baru. Semua pembudidaya di sini tahu bahwa ada susunan dewa perangkap maut tingkat puncak di sini. Formasi dewa perangkap maut ini adalah formasi dewa kelas 7. Selain itu, formasi ini dipasang oleh Chang Zheng Xing. Suara retakan ini berarti susunan dewa perangkap maut kelas 7 ini telah diaktifkan. Memang, hukum ruang di sekitarnya langsung berubah. Aura yang sunyi dan menindas menyelimuti seluruh ruang. Beberapa Kultivator yang ingin meninggalkan tempat ini menyerbu ke tepi susunan perangkap maut. Namun, mereka langsung terkoyak oleh cahaya mematikan dari susunan perangkap maut itu. Senior Mo, orang yang datang adalah Susa dari kedutaan besar Kultivator. Setelah mengetahui identitas Mouji, banyak Kultivator mencoba untuk mendekati Mouji. Orang yang memberi tahu Mouji tentang Susa adalah pria berjubah kuning yang berdiri di belakang Mouji sebelumnya. Kedutaan besar Kultivator sangat kuat. Namun, di mata banyak Kultivator di wilayah dewa, Mouji bahkan lebih kuat. Sekte Mortal menempati sebidang tanah terbaik di seluruh domen dewa. Sampai saat ini, siapa yang berani pergi ke Sekte Mortal? Thailand Chan dari Sekte Evolusi Dewa pergi ke Sekolah Dao Forgotten Creek untuk memaksa kuyuh. Di mana Sekte Evolusi Dewa sekarang? Susa. Tatapan mata Mouji berubah dingin. Susa yang berpura-pura menjadi kodok untuk memaksa kuyuh. Itu dia. Kultivator berjubah kuning itu tidak ragu untuk mengatakannya. Sekarang Susa telah mengaktifkan susunan perangkap maut kelas 7. Semua orang di sini dapat dikorbankan untuk susunan itu. Pada saat ini, tidak ada yang perlu ditakutkan. Apakah ayahmu baik-baik saja? Mouji menatap Susa, yang dipenuhi dengan niat membunuh saat dia meraih bendera arai. Tiba-tiba, dia mengajukan pertanyaan yang tidak relevan. Kedutaan besar Kultivator juga merupakan tempat yang ingin dia hancurkan. Hanya saja, kedutaan besar Kultivator terlalu jauh darinya. Pergi dan mati saja. Susa bahkan tidak repot-repot menjawab pertanyaan Mouji. Dengan ekspresi jahat, dia melemparkan bendera formasi. Mouji membuka tangannya dan sebuah token biok seukuran telapak tangan muncul di tangannya. Susunan perangkap maut yang hendak diaktifkan terhenti. Semua niat membunuh tertahan. Pada saat ini, Mouji dapat dengan jelas merasakan setiap fondasi susunan dan inti susunan perangkap maut ini. Mouji menghela nafas dalam hatinya. Token biok aturan arai ini benar-benar tidak terhalang. Bukan hanya memungkinkannya berpindah secara bebas, tetapi juga dapat mencegah susunan apapun di dunia dewa lolos dari aturan susunan. Ini karena susunan dewa kelas 7 di alam dewa pasti dipasang oleh Chang Zheng Xing. Susunan dewa di bawah kelas 7 dapat langsung dipatahkan oleh token biok ini. Susa juga berada di tahap dewa dunia tingkat lanjut. Dia bukan orang bodoh. Saat bendera arai di tangannya kehilangan efeknya, dia mulai panik. Segera setelah itu, dia merasakan niat membunuh yang tak terbatas dari deatrap gat arai menyelimuti dirinya. Jika dia berani bergerak, dia akan berubah menjadi debu di saat berikutnya. Mouji, kamu tidak boleh menyentuhku. Jika kamu menyentuhku, Senior Jie Hang pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Sebelum susah selesai berbicara, sebuah suara yang familiar terdengar dari luar susunan perangkap maut itu. Mouji, lama tak berjumpa. Sungguh momen yang mengembirakan melihat peningkatan level kultifasimu. Mengikuti suara ini, terdengar suara cemas. Teman Daomo, putrakulah yang menyinggungmu. Tolong tunjukkan belas kasihan. Kedutaan besar penggarap, Su Ping, pasti akan membalas budi Anda. Su Ping tidak lagi menaruh perhatian pada Mouji. Nyawa putranya ada di tangan Mouji. Dia tidak bisa menahan rasa cemasnya. Bakat susah sangat hebat. Dia bahkan telah menghabiskan banyak upaya untuk mendidiknya. Jika dia dibunuh oleh Mouji dalam susunan jebakan maut ini, dia, Su Ping, tidak akan dapat menemukan putranya bahkan jika dia membunuh Mouji. Melihat siapa orang itu, susah menghela nafas lega. Dia tahu betapa hebatnya Mouji. Kalau tidak, dia tidak akan mengaktifkan susunan perangkap maut kelas 7 begitu dia tiba. Tidak peduli seberapa mengesankannya Mouji, dapatkah dia menandingi senior Jihang. Lagipula, ayahnya juga ada di sini. Mouji bahkan tidak peduli padanya. Dengan satu pikiran, gelombang niat membunuh menyapu ke arah pria berjubah ungu dan susah. Keduanya bahkan belum berada di tahap Raja Dewa. Di bawah susunan jebakan maut kelas 7 Mouji, bagaimana mereka bisa memiliki kekuatan untuk melawan. Sebelum susah sempat berteriak minta tolong, dia telah diselimuti oleh niat membunuh dari susunan perangkap maut itu. Dua kabut darah meledak. Kedua dewa dunia ini bahkan tidak meninggalkan roh primordial mereka sebelum jiwa mereka hancur. Mouji, aku akan melahapmu. Mata Suping memerah. Dia langsung mengeluarkan harta karun ajaibnya dan menyerang Mouji. Mouji, kau telah melakukan sesuatu yang bodoh. Pria yang mengikuti Suping berkata dengan acuh tak acuh. 1103. Mouji bahkan tidak peduli dengan serangan Suping. Sebaliknya, dia menatap pria itu dan berkata, Aku mengenalimu. Kau kura-kura batu itu, kan? Saat itu, kamu bersembunyi di pulau penyulaut di lautan kepunahan Nirvana. Aku yakin kamu berhasil mengatur nafas saat dunia dewa dipulihkan. Kura-kura batu, andai saja kau tak datang mencariku. Kau bisa hidup beberapa tahun lagi, dan mungkin kau bisa mengambil kembali apa yang menjadi milikmu. Tapi kau hanya harus mencari kematian dengan memprovokasiku di sini. Mouji memang mengenali orang di samping Suping dari Cultivator's Embassy. Itu pasti roh kurba lesung batu yang ditemuinya di pulau penyulaut saat ia menyeberangi samudera kepunahan Nirvana. Kala itu roh kurba lesung batu ini hendak merampoknya, namun akhirnya malah dirampok olehnya. Kau tahu apa yang kudapatkan sebagai balasannya? Boom! Sebelum Mouji sempat menjawab, serangan Suping telah mendarat di susunan perangkap maut kelas 7. Mouji tahu bahwa level pertarungan ini bukanlah sesuatu yang bisa diganggu gugat oleh Yuan Zenyi. Dia memanggil Yuan Zenyi yang kebingungan dan melemparkan beberapa bendera formasi. Suping yang marah ingin segera membunuh Mouji, tetapi Jie Hang sangat cerdik. Saat Suping menyerang Mouji, dia meraung ke arah Suping, lalu membalas serangannya. Pada saat Suping bereaksi, sudah terlambat. Tepat saat dia terjebak dalam susunan jebakan maut itu, tombak berbobot setengah bulan milik Mouji menebas dengan cahaya putih keperakan. Suping merasakan bahwa hukum ruang angkasa benar-benar kacau, dan dia juga menjadi lamban di ruang ini. Namun, dia langsung tenang. Seketika, dia merasa ada sesuatu yang salah. Bukan karena ruangnya dibekukan oleh Mouji, tetapi Jie Hang tidak datang untuk membantunya. Dia sangat jelas tentang kekuatan Jie Hang. Tidak peduli seberapa ganasnya Mouji, dia tidak akan sebanding dengan Jie Hang. Selama Jie Hang ikut campur, susunan perangkap maut kelas 7 milik Mouji tidak akan berguna. Namun, saat dia menemukannya, Jie Hang sudah mundur. Suping tidak pernah menyangka bahwa Jie Hang akan mundur saat dia membutuhkan bantuan Jie Hang. Ketakutan akhirnya memenuhi pikiran Suping. Awalnya, dengan bantuan Jie Hang, dia bahkan tidak menempatkan Mouji di matanya. Jie Hang mundur. Dia bisa dengan jelas merasakan ancaman kematian. Cahaya putih menyala, dan darah menyembur keluar dari sela-sela alis Suping. Tatapan mata Suping meredup. Dia tahu bahwa Mouji kuat, tetapi dia tidak menyangka Mouji akan sekuat ini. Hanya dia yang tahu bahwa susunan jebakan maut Mouji tidak memiliki efek yang begitu mengerikan padanya. Dia telah sepenuhnya mati di bawah domen dan seni sakral Mouji. Mouji menatap dingin ke arah Jie Hang, yang berdiri di luar susunan perangkap maut. Baru saja, dia tidak mengaktifkan susunan perangkap maut untuk menghadapi Suping dari kedutaan besar kultifator, tetapi Jie Hang. Dulu ketika dia masih di tahap Raja Dewa awal, dia bisa dengan mudah membunuh Thailand Shan. Sekarang setelah dia berada di tahap Raja Dewa akhir, mengapa dia membutuhkan susunan jebakan maut untuk menghadapi Suping, seorang Dewa Persatuan Level 1. Sayangnya, kura-kura tua ini terlalu licik dan malah menyebabkan deatrap divine aray miliknya menjadi tidak efektif. Saat Jie Hang merasakan kekuatan Mouji, dia tahu bahwa kekuatan Mouji telah jauh melampaui ekspektasinya. Dia telah terdampar di alam Dewa dan telah bersembunyi di samudera Nirwana selama bertahun-tahun. Tentu saja, dia lebih menghargai hidupnya daripada orang lain. Meskipun dia tidak menyangka bahwa susunan jebakan maut Mouji akan membunuhnya, dia tetap memilih mundur. Sekarang, dia merasa pilihannya benar. Jika dia benar-benar terjebak oleh susunan perangkap maut kelas 7, dia mungkin tidak akan bisa lolos tanpa cedera. Sekalipun dia bisa melarikan diri, dia pasti akan menderita luka-luka. Saudara Mouji, kamu sudah menjadi begitu kuat. Yuan Zengi yang terkejut, melangkah maju dan mendarat di samping Mouji. Mouji menyimpan token biok aturan aray dan menyingkirkan aray jebakan maut. Kemudian, dia tersenyum pada Yuan Zengi. Kita bicarakan masalah kita nanti. Setelah mengatakan itu, Mouji menoleh ke kerumunan kultifator yang menunggu susunan transfer. Semuanya, silakan tinggalkan alun-alun susunan transfer. Susunan transfer kota Domein Dewa baru akan dibuka kembali 3 hari kemudian. Susunan transfer ini akan dikendalikan oleh Domein Dewa. Apapun alasannya, Akademi Pembelajaran Nirvana telah menyerahkan kendali susunan transfer kota Domein Dewa baru kepada kedutaan besar kultifator. Mouji tidak akan mengembalikan susunan transfer ini ke Akademi Pembelajaran Nirvana. Jie Heng tidak mundur. Setelah melihat Mouji menyingkirkan susunan perangkap maut itu, dia berkata kepada Mouji dari jauh, Mouji, kita punya tujuan yang sama dan kita tidak punya permusuhan besar. Bagaimana kalau kita cari tempat untuk mengobrol? Di matanya, permusuhan antara dirinya dan Mouji tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang hendak diambilnya kembali. Mengenai kematian Suping, hanya bisa dikatakan bahwa orang dari kedutaan besar kultifator ini tidak berguna. Hak apa yang dimiliki orang tak berguna itu untuk bekerja sama dengannya, Jie Heng. Daofren Mo, Clear Riese bergegas mendekat dari jauh. Sebelum dia mendekat, suara terkejut yang menyenangkan sudah terdengar. Melihat Clear Riese, Mouji menghela napas lega. Dia tahu bahwa kota Domein Dewa baru jelas merupakan wilayah yang sangat luas. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengelola tempat ini. Menyerahkan tempat ini kepada Clear Riese adalah pilihan terbaik. Daofren Clear Riese, Mouji mengepalkan tangannya dan berseru dengan gembira. Dia tidak peduli dengan Jie Heng. Sekarang, dia yakin bahwa Jie Heng dan Kun Yun berada di level yang sama. Jika orang ini bertekad untuk melarikan diri, dia tidak akan bisa membunuhnya. Jika pihak lain ingin bekerja sama dengannya, maka dia tidak perlu peduli. Pihak lain akan menunggunya. Kau membunuh Su Ping dari Cultivator's Embassy. Saat Gat King Clear Riese tiba, dia melihat tubuh fisik Su Ping terbelah menjadi dua dan roh primordialnya menghilang. Mouji mengangguk, benar sekali. Orang ini dari kedutaan besar Cultivator. Dia benar-benar mengendalikan kota domain dewa baru di kota domain dewa. Dia bahkan memungut biaya untuk susunan transfer di sini. Kenyataannya, bahkan jika Su Ping tidak memungut biaya di sini, dia masih akan memikirkan cara untuk menyingkirkan Su Ping ketika dia pergi ke benua dewa. Dia bahkan menghancurkan sekte evolusi dewa. Mengapa dia peduli dengan kedutaan besar Cultivator belaka? Clear Riese tentu tahu mengapa Mouji ingin membunuh Su Ping. Sekte evolusi dewa pergi ke sekolah Dao Forgotten Creek untuk memaksa Kuyu. Pada akhirnya, mereka dihancurkan oleh Mouji. Karena Su Ping mengambil inisiatif untuk datang ke sini, akan aneh jika Mouji membiarkannya pergi. Namun, dia tidak mau mengatakan hal seperti itu. Sebaliknya, dia menghela nafas lega. Senang sekali kau kembali. Blazing Heaven dan aku sudah mencarimu berkali-kali. Pada akhirnya, kami tidak dapat menemukanmu. Demi merebut kembali kota domain dewa baru, Blazing Heaven menderita luka parah. Saat dia berbicara, tatapan Clear Riese tertuju pada Jie Hang. Mouji tahu bahwa Jie Hang pasti telah melukai Blazing Heaven dengan parah. Itulah sebabnya Clear Riese dan Blazing Heaven bahkan tidak berani ikut campur di kota New God Domain. Menyadari tatapan Mouji, Jie Hang melambaikan tangannya dan berkata, Mouji, kamu harus tahu bahwa setelah pemulihan alam dewa, pada dasarnya aku telah mendapatkan apa yang aku inginkan. Sejujurnya, meskipun kota domain dewa baru adalah tanah harta karun dan dapat mengumpulkan kristal dewa yang tak terhitung jumlahnya setiap hari, aku, Jie Hang, benar-benar tidak mempedulikannya. Aku hanya bekerja sama dengan Su Ping. Sekarang Su Ping telah dibunuh olehmu, aku berencana untuk bekerja sama denganmu. Mengenai masalah mengenai kota domain dewa baru, kau lah orang yang akan memutuskannya. Mouji tidak menjawab Jie Hang. Sebaliknya, dia mengepalkan tinjunya ke arah Clearrise dan berkata, Teman Dao Clearrise, aku punya beberapa masalah mendesak yang mengharuskanku meninggalkan tempat ini untuk sementara waktu. Aku akan menyerahkan kota domain dewa baru kepadamu. Adapun penguasa kota dari kota domain dewa baru, dia pasti seseorang dari kedutaan besar kultifator. Bunuh saja dia dan dapatkan penguasa kota yang baru. Membesarkan seorang ahli dewa kesatuan untuk mengambil alih kota domain dewa baru akan menjadi hal yang mudah. Baiklah, tenang saja, Dao Youmo. Aku pasti akan memulihkan ketertiban di kota domain dewa baru. Aku juga akan mengalokasikan sebagian pendapatan kota domain dewa baru ke sekte fana milikmu, kata Raja Dewa Clearrise dengan tergesa-gesa. Meskipun hukum dunia dewa telah dipulihkan, ras dewa, domain dewa, dan benua dewa terbiasa hidup terpisah. Kota domain dewa baru sangatlah penting bagi domain dewa. Jika bukan karena fakta bahwa Jie Hang terlalu kuat, seorang kultifator seperti Clearrise, yang menganggap domain dewa sebagai rumahnya, pasti tidak akan tinggal diam dan menyaksikan kota domain dewa baru jatuh ke tangan kedutaan besar kultifator. Kalau begitu, aku harus merepotkan Dao Fren Clearrise. Aku punya beberapa hal yang harus ku bicarakan dengan orang tua ini. Mouji mengepalkan tinjunya ke arah Clearrise. Setelah memberikan beberapa instruksi kepada Clearrise, Mouji memanggil Yuan Zhe Nyi, Zhe Nyi, ayo pergi. Kalau begitu, aku akan pergi mengambil alikota domain dewa baru. Dia tahu bahwa Mouji memiliki beberapa masalah yang harus diselesaikan dengan Jie Hang. Ini bukan sesuatu yang bisa dia ganggu. Setelah menyetujui permintaan Mouji, dia segera menuju ke City Lord Mansion. Pada saat yang sama, dia mengirimkan beberapa pesan. Sebagai salah satu dari sepuluh Raja Dewa Agung di domain dewa, Clearrise tentu saja memiliki orang-orang di sisinya. Kakak Mo, aku kusi. Terima kasih banyak telah membalaskan dendam adikku. Tepat saat Mouji memanggil Yuan Zhe Nyi, seorang wanita cantik bergaun hijau berjalan keluar dari kerumunan dan membungkuk ke arah Mouji. Mouji hanya perlu sekali melihat wanita ini untuk mengetahui bahwa dialah wanita yang menyamar sebagai kuyu dan menyergapnya di tebing hukuman sekolah Dao Forgotten Creek. Dia tampak 90 persen mirip dengan kuyu. Demi kuyu, aku tidak akan membunuhmu hari ini. Enyahlah sejauh yang kau bisa. Mouji mencibir sambil berkata demikian. Kemudian, ia memberi isyarat kepada Yuan Zhe Nyi bahwa ia boleh pergi. Melihat Mouji berjalan menuju Jie Hang, wajah kusi berubah menjadi hijau. Dia yakin bahwa dia sama sekali tidak kalah dengan kakaknya. Mouji ini punya mata tetapi tidak bisa melihat. Dia berani mengabaikannya. Kura-kura batu, berani sekali kau tinggal di sini. Mouji berjalan ke depan Jie Hang dan berkata dengan acuh tak acuh. Wajah Jie Hang berubah jelek, Mouji, karena kita akan bekerja sama di masa depan, tolong hormati aku. Aku punya nama. Namaku Jie Hang. Lagi pula, latar belakangku lebih dari 10 ribu kali lebih besar darimu. Di masa depan, kaulah yang akan memohon padaku, bukan sebaliknya. Mouji berkata dengan nada meremehkan, apakah latar belakangmu sehebat itu? Apakah kamu lebih kuat dari Luosu atau Sagenun berjubah hijau? Apakah kamu salah satu dari delapan orang bijak, empat Raja Dao, atau tiga orang bijak penjahat? Mungkinkah Anda salah satu dari dua belas Kaisar Dewa? Bagaimana kau tahu semua ini? Raut wajah Jie Hang berubah drastis. Ia sudah lupa bahwa Mouji memanggilnya Kura-kura batu. Seribu seratus empat. Tidak masalah bagaimana aku mengetahuinya. Di masa depan, sebaiknya kau tidak ikut campur dalam urusan domain dewa. Kalau tidak, bahkan jika aku tidak berkultivasi, aku akan menggunakan seluruh waktuku untuk menyingkirkanmu. Mouji menatap Jie Hang dan berkata, dia sama sekali tidak menganggap ahli ini penting. Jie Hang adalah seorang ahli dewa bertahta. Ketika mendengar ancaman Mouji, dia langsung mencibir, aku, Jie Hang, mungkin bukan salah satu dewa bertahta, tetapi aku tetap salah satu dari tujuh puluh dua dewa yang benar. Saya ingin melihat bagaimana kau akan menyingkirkan saya. Mouji berkata dengan nada meremehkan, apakah menjadi salah satu dari tujuh puluh dua dewa yang saleh sangat mengesankan. Kun Yun juga memintaku untuk membantunya, dan dia adalah salah satu dari tiga puluh enam dewa yang saleh. Kau hanyalah salah satu dari tujuh puluh dua dewa yang benar. Aku sungguh tidak menganggapmu penting. Kau kenal Kun Yun. Ketika Jie Hang mendengar kata-kata Mouji, dia akhirnya mengerti bahwa Mouji benar-benar telah berhubungan dengan lingkarannya. Jangan halangi aku untuk bertemu dengan teman lamaku. Aku tidak tertarik dengan urusanmu. Setelah berkata demikian, Mouji menoleh ke arah Yuan Zenyi yang sudah tak sabar untuk menyusulnya, dan berkata, Zenyi, ayo kita cari tempat yang tenang untuk bicara. Mouji, kata-kataku sebelumnya agak tidak pantas. Aku mohon maaf padamu. Namun, aku ingin kau bekerja sama denganku. Ini menyangkut apakah kau akan mampu memperoleh tahta dewa di masa depan. Selama kamu bekerja sama denganku, kamu tidak hanya akan menuai. Mouji tidak menunggu Jie Hang selesai berbicara. Dia menyelah Jie Hang, apakah kamu tahu di mana gua pemakaman dewa? Jie Hang tanpa sadar berkata, aku sudah punya beberapa petunjuk. Setelah mengucapkan setengah kalimat, Jie Hang merasa ada yang tidak beres. Dia menatap Mouji dengan kaget, bagaimana kamu tahu kalau aku sedang mencari gua pemakaman dewa? Mouji terkeke, aku tidak hanya tahu kau sedang mencari gua pemakaman dewa, aku juga tahu kau ingin memasuki tanah peristirahatan para dewa di gua pemakaman dewa untuk mengambil apa yang menjadi hakmu dari sage Min Yuan palsu. Pada saat yang sama, saya juga tahu apa yang anda butuhkan bantuan saya. Maaf, saya baru saja keluar dari tempat itu. Saya tidak tertarik untuk pergi ke sana lagi. Kau tahu di mana gua pemakaman dewa berada? Jie Hang berteriak kaget. Ya, kau mengenal Kun Yun, jadi kau tentu tahu di mana tempatnya. Daoyou Mo, asal kau membantu. Mouji melambaikan tangannya dan menyelah perkataan Jie Hang, Minggir. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena mengaktifkan susunan pembunuh kota domain dewa baru untuk menghadapimu. Aku katakan sekali lagi, aku tidak tertarik dengan urusanmu. Setidaknya, Kun Yun memiliki Tao Taipot dan mengetahui lokasi gua pemakaman dewa, itulah sebabnya dia bersedia bekerja dengannya. Tidak perlu membicarakan bagaimana Jie Hang ini tidak punya apa-apa. Bahkan jika orang ini punya setumpuk harta, Mouji tidak akan tertarik. Pada saat ini, Jie Hang tampaknya tidak mempermasalahkan sikap buruk Mouji. Sebaliknya, dia berkata dengan tulus, teman Daomo, sebelumnya aku salah. Kau pasti sudah mendengar bahwa alasan mengapa samudera Nirwana tidak bisa diseberangi atau dimasuki adalah karena mayat seorang resi, kan? Mouji menganggupkan kepalanya, benar sekali, aku tahu tentang masalah ini. Bukankah ini perbuatanmu? Alasan mengapa samudera kepunahan Nirwana dapat menggerogoti akar spiritual dan lautan kesadaran seseorang, sehingga bulu angsa pun tidak akan mampu mengapung. Ada desas-desus bahwa mayat seorang suci telah jatuh ke dalam samudera kepunahan Nirwana. Ketika Mouji mengetahui bahwa Jie Hang juga merupakan salah satu dari 108 dewa utama, ia yakin bahwa Jie Hang berada di balik semua ini. Lagi pula, jika Jie Hang masuk dalam peringkat 108 dewa utama, sangat mungkin kalau dia adalah seorang kuasosage. Terlebih lagi, pulau penyulaut milik orang ini berada di kedalaman samudera kepunahan Nirwana. Jie Hang tertawa meremehkan dirinya sendiri, Dao Fren Mo, kamu melebih-lebihkanku, Jie Hang. Jika aku mampu seperti itu, apakah kamu pikir aku akan berbicara kepadamu dengan begitu tenang dan rendah hati? Bukan kamu. Jantung Mouji berdegup kencang. Ia merasakan firasat yang tak terlukiskan bahwa ada sesuatu yang salah. Jie Hang berkata dengan tenang, tentu saja itu bukan aku. Rumor itu tidak salah. Lautan Kepunahan Nirwana memang jatuh ke Lautan Kepunahan Nirwana. Namanya Tian Hen, salah satu dari delapan orang bijak. Ia gugur saat bencana alam. Tidak banyak orang yang mengetahuinya, dan kebetulan saya salah satu yang mengetahuinya. Akan tetapi, bagaimana mungkin seorang ahli seperti dia benar-benar jatuh? Setelah pemulihan dunia dewa dan Lautan Nirwana Kepunahan, petapa Tian Hen mungkin telah memulihkan sebagian kekuatannya. Saat dia menemukan harta karun ajaibnya, tungku langit dan bumi, hehehe, dunia dewa akan menjadi sesuatu yang bisa dia hancurkan dengan mengangkat tangannya. Mouji hampir berseru kaget. Jantungnya mulai berdebar kencang. Tungku langit dan bumi ada di dunia fana miliknya. Jika Tian Hen itu menemukan tungku langit dan bumi bersamanya, bagaimana mungkin dia masih hidup? Setelah mengetahui semua ini, Mouji tidak lagi berminat untuk mengobrol dengan Jie Hang. Ia sangat ingin pergi ke planet yang rusak itu untuk berkultivasi. Jie Hang tidak tahu apa yang dipikirkan Mouji. Dia merendahkan suaranya dan berkata, Teman Daomo, aku tahu secara garis besar lokasi tungku langit dan bumi. Benda itu adalah harta karun keberuntungan yang tertinggi. Selama kamu mempunyai harta karun berupa harta karun keberuntungan, sekalipun kamu bukan seorang bijak, seorang bijak akan tetap waspada terhadapmu. Mouji berkata dengan lemah, aku tidak berani merebut harta karun seorang sage. Lupakan saja. Melihat Mouji masih ingin pergi, bagaimana mungkin Jie Hang menyerah? Jika Mouji tidak tahu lokasi gua pemakaman dewa, maka dia bisa melupakannya. Tetapi sekarang setelah Mouji mengetahui lokasi gua pemakaman dewa, dia tidak tahu berapa banyak waktu yang akan terbuang jika dia menyerah untuk bekerja sama dengan Mouji. Terlebih lagi, dia tidak tahu bahwa Mouji telah mengolah teknik fana yang dapat menghancurkan tanah peristirahatan dewa. Jika tidak, dia pasti akan rela ditebas oleh tombak Mouji. Mouji benar-benar tidak berdaya menghadapi omelan Jie Hang. Dia hanya bisa berkata, aku punya urusan mendesak yang harus diselesaikan. Kalau kamu bisa menunggu, tunggu saja aku kembali. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bertengkar denganmu. Melihat ini, Jie Hang hanya bisa berhenti. Dia mengepalkan tinjunya ke arah Mouji dan berkata, teman Daomo, aku telah menunggumu di domein dewa. Dia sudah menunggu selama bertahun-tahun. Apa salahnya menunggu beberapa tahun lagi? Kakak Mouji, setelah Jie Hang, si pria penuh kebencian itu, pergi, Yuan Zenyi berteriak dengan emosi. Ada banyak hal yang ingin dia katakan. Hanya saja dia tidak pernah punya kesempatan untuk mengatakannya. Saudara Zenyi, mari kita cari rumah peristirahatan dan duduk dulu. Mouji juga punya banyak hal yang ingin ditanyakan pada Yuan Zenyi. Di sebuah rumah peristirahatan kecil di kota wilayah Dewa Baru, Mouji dan Yuan Zenyi berbicara selama setengah hari. Keduanya akhirnya mengerti apa yang terjadi sejak mereka berpisah. Dalam hal pertemuan kebetulan dan bahaya, pengalaman Yuan Zenyi tidak kalah dari Mouji. Saat itu, setelah berpisah dengan Mouji, Yuan Zenyi menjelajahi dunia. Akhirnya, ia menemukan kesempatan di Luohai. Itu adalah warisan Marsial Dao yang tidak memerlukan akar spiritual. Yuan Zenyi tidak memiliki akar spiritual. Namun, bakatnya dalam Marsial Dao berada pada tingkat tertinggi. Dalam waktu beberapa ratus tahun yang singkat, ia berhasil berkultivasi hingga ke puncak Marsial Dao. Saat Yuan Zenyi keluar, Mouji sudah meninggalkan Zen Sing. Namun, Zen Sing dipenuhi dengan rumor tentang Mouji. Setelah mengetahui bahwa Mouji telah meninggalkan Zen Sing, Yuan Zenyi tidak tinggal di Zen Sing. Setelah meninggalkan Zen Sing, ia menjelajahi alam semesta. Di luar angkasa, ia mencari hal-hal yang berhubungan dengan Marsial Dao. Terlebih lagi, dia berbakat dalam Marsial Dao. Selama bertahun-tahun, dia dengan paksa berjalan di jalan yang bukan milik Marsial Dao. Meskipun Marsial Daonya berasal dari warisan, warisan itu sudah berisi barang-barang miliknya sendiri. Ribuan tahun yang lalu, Yuan Zenyi tiba di suatu tempat bernama Benua Beruang Besar. Tempat itu bukanlah dunia abadi. Namun, levelnya mirip dengan dunia abadi. Sebagian besar adalah praktisi bela diri. Namun, ada juga praktisi. Di benua beruang besar, Yuan Zenyi bertemu Kuaitong. Kuaitong adalah seorang kultifator. Mereka berdua menjelajahi benua beruang besar bersama-sama. Sepanjang perjalanan, mereka mempertaruhkan nyawa mereka berkali-kali. Kuaitong juga telah menyelamatkan Yuan Zenyi lebih dari sekali. Akhirnya, mereka berdua memperoleh jimat tingkat atas. Berkat takdir, mereka tiba di alam dewa. Tidak hanya itu, mereka berdua berhasil melewati pemulihan hukum dunia dewa. Setelah pemulihan dunia dewa, kekuatan Yuan Zenyi dan Kuaitong meningkat pesat. Sayangnya, Kuaitong tidak mati dalam berbagai bahaya. Sebaliknya, dia dibunuh oleh seorang wanita di alam dewa. Jiwanya bahkan diekstraksi dan dimurnikan. Dengan kepribadian Yuan Zenyi, bahkan jika wanita ini adalah putri seorang sage, dia tidak akan ragu untuk membunuhnya. Mo Wuji tahu apa yang terjadi setelah itu. Mo Wuji menghela nafas. Sepertinya tidak memiliki akar spiritual bukan berarti seseorang hanya bisa berjalan di Dao Fana. Ada miliaran Dao. Pada akhirnya, seseorang akan dapat menemukan jalan yang cocok untuk dirinya sendiri. Karena Yuan Zenyi meninggalkan Zen Xing sangat awal, Mo Wuji tidak menerima banyak berita tentang Zen Xing. Wuji, aku tahu kamu bukan orang biasa. Namun, aku tidak menyangka kamu bisa mencapai hal sebesar ini. Jika aku tidak melihatmu di sini, aku tidak akan percaya bahkan jika aku mendengarnya dari orang lain. Setelah mereka berdua berbagi pengalaman, Yuan Zenyi dipenuhi dengan emosi. Saya bermaksud menyeberangi samudera Nirwana Kepunahan dan berkultivasi di planet yang rusak. Zenyi, saya rasa Anda sudah cukup berpengalaman. Anda hanya kurang memiliki hati untuk berkultivasi. Karena Anda seorang kultivator bela diri, saya sarankan Anda pergi ke Sekte Fana saya untuk berkultivasi. Ada cukup nasib langit dan bumi di sana. Aku juga akan memberimu beberapa urat spiritual dewa tingkat penciptaan. Dengan bakatmu dalam Marsial Dao, aku yakin kau akan berkembang pesat di Sekte Mortalku. Ketika aku kembali, kita berdua akan bergandengan tangan untuk membunuh wanita itu. Jika bukan karena Tianhen, Mo Wuji akan menemani Yuan Zenyi kembali ke Sekte Fana untuk berkultivasi. Sekarang dia mengenang masa lalu bersama Yuan Zenyi, dia hanya bisa berharap agar kultivasinya dan Yuan Zenyi dapat meningkat dalam waktu sesingkat mungkin. Mengenai kekuatan Yuan Zenyi, Mo Wuji tidak meragukannya sama sekali. Berapa banyak sumber daya yang dia gunakan untuk berkultivasi ke tahap Raja Dewa Level 6 dalam 10 ribu tahun. Yuan Zenyi mengandalkan kerja keras dan bakatnya. Jika seorang kultivator Marsial Dao seperti dia mencapai puncak, dia pasti tidak akan lebih lemah daripada kultivator lainnya. Wuji, silakan. Aku juga telah memutuskan untuk tinggal di Sekte Mortal untuk berkultivasi. Masalahmu adalah masalahku. Aku akan menunggu kepulanganmu. Baru saja, Mo Wuji telah memberitahu Yuan Zenyi tentang apa yang terjadi di Gua Pemakaman Dewa. Dia bahkan tidak menyembunyikan fakta bahwa dia memiliki tungku langit dan bumi dari Yuan Zenyi. Pada saat ini, Yuan Zenyi merasa cemas terhadap Mo Wuji. Jika seorang sage mengetahui bahwa Mo Wuji telah mengambil tungku langit dan bumi, apakah Mo Wuji masih hidup? Tidak perlu membicarakan tentang kehidupan Mo Wuji. Bahkan Sekte Mortal tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Mo Wuji mengambil sebuah cincin penyimpanan dan memberikannya kepada Yuan Zenyi. Zenyi, saat aku tidak ada, kau akan menjadi kepala Sekte Mortal Sek. Ini adalah token dan token Sekte saya. Saya akan menyerahkan Sekte Mortal kepada Anda. Yuan Zenyi juga seorang kultivator tanpa akar spiritual. Meskipun ia tidak mengolah daofana, ia cocok dengan daofana. Dengan demikian, ia dapat dianggap sebagai bagian dari daofana. 1105 Setelah tiba di benua dewa, Mo Wuji bahkan tidak pergi ke Akademi Pembelajaran Nirvana. Mo Wuji tidak tahu kapan Saga Tianhen akan memulihkan kekuatannya. Namun, dia tahu bahwa tungku langit dan bumi berada di dunia fana miliknya. Hal ini membuatnya merasakan tekanan. Untungnya, bahkan Saga tidak bisa merasakan dunia fana miliknya. Kalau tidak, dia mungkin tidak bisa merahasiakan fakta bahwa tungku langit dan bumi ada padanya. Saat itu, Akademi Pembelajaran Nirvana menggunakan arai transfer untuk memperebutkan sumber daya. Setelah pemulihan dunia dewa, Geografi Akademi Pembelajaran Nirvana tidak banyak berubah. Namun, hukum langit dan bumi telah berubah. Semua arai transfer harus dibangun kembali. Karena Mo Wuji tidak bisa menggunakan susunan transfer, dia hanya bisa pergi ke sana sendiri. Koordinat Chang Zheng Xing sangat akurat. Setengah bulan kemudian, Mo Wuji menemukan pintu keluar benua dewa di tempat terpencil. Bahkan dengan kultifasi Raja Dewa Level 6 milik Mo Wuji dan teknik penyusutan bumi serta teknik teleportasi angin, ia masih menghabiskan waktu sebulan penuh sebelum kehendak spiritualnya menemukan planet rusak tempat ia bertarung memperebutkan sumber daya. Karena pemulihan dunia dewa, hukum ruang di sekitar benua dewa telah berubah drastis. Untungnya, lautan kesadaran Mo Wuji kuat, dan kemauan spiritualnya kuat. Kalau tidak, dia mungkin tidak dapat menemukannya. Dia menduga jika dia tertunda beberapa tahun lagi, dia mungkin tidak akan dapat menemukan planet rusak ini bahkan dengan koordinat yang diberikan Chang Zheng Xing kepadanya. Saat ia mendarat di permukaan planet yang hancur ini, ia bisa merasakan aura kehancuran. Segala macam hukum tampaknya telah lenyap. Dengan aura kehancuran ini, meskipun planet ini masih ada, ia akan hancur setelah beberapa saat. Kemudian, ia akan berubah menjadi potongan-potongan meteorit yang tak terhitung jumlahnya di angkasa. Melalui ekstrim ice heavenly bambu dan energi spiritual dewa purba, Kun Yun menyimpulkan bahwa ada rahasia di planet ini. Mengenai apa rahasianya, dia tidak mengungkapkannya. Menurut niat Kun Yun, jika Mo Wuji tidak membawanya ke planet ini, Kun Yun pasti tidak akan mengungkapkan rahasia planet ini. Jika Kun Yun tidak terjebak di tanah peristirahatan para dewa di gua pemakaman dewa, Mo Wuji secara alami akan membawa Kun Yun ke sini. Sekarang Kun Yun terjebak di tanah peristirahatan para dewa, Mo Wuji tidak dapat menemukan Kun Yun bahkan jika dia ingin. Planet yang hancur ini membuat Mo Wuji merasa sangat tidak berdaya. Ia bermaksud untuk berkultivasi di sini. Mengingat keadaan planet ini, planet ini mungkin akan hancur sebelum ia dapat mencapai tahap raja lingkaran dewa agung. Sekarang kehendak spiritual Mo Wuji telah menjadi sangat kuat, ia mulai menggunakannya untuk memindai seluruh planet. Hukum di planet ini pada dasarnya telah hancur, jadi keinginan spiritual Mo Wuji tidak terhalang sama sekali. Hanya Mo Wuji, yang menguasai teknik mortal, yang bisa berkultivasi di sini. Jika itu orang lain, tempat ini bahkan bukan tempat untuk berkultivasi. Selama dua bulan penuh, Mo Wuji praktis telah menyapu 99% planet ini, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang berharga. Sejak energi spiritual dewa primal dihisap abis, tidak ada sesuatu pun yang berharga tersisa di planet ini. Jika seseorang harus berbicara tentang nilai, jawabannya hanyalah beberapa bahan kerajinan. Dengan standar Mo Wuji saat ini, bahan-bahan pandai besi ini tidak mampu menarik perhatiannya. Dua bulan kemudian, Mo Wuji menghela nafas. Dia tidak tahu harta berharga apa yang dibicarakan Kun Yun. Jika itu bukan benda nyata, Mo Wuji menduga dia tidak akan bisa menemukannya. Mo Wuji tidak melanjutkan pencariannya. Daripada membuang-buang waktu mencari harta karun yang bahkan tidak diketahui namanya, lebih baik ia menghabiskan seluruh waktunya untuk berkultivasi. Mengetahui bahwa planet ini tidak akan bertahan lama, Mo Wuji memutuskan untuk tidak melanjutkan berkultivasi di planet ini. Namun, ketika dia memikirkan kata-kata Kun Yun, dia memasuki bagian terdalam planet ini. Dia siap untuk berkultivasi di sini sampai planet itu meledak. Setidaknya dia tidak akan menyesal kehilangan apapun. Saat pertama kali masuk, Mo Wuji tidak merasakan apapun. Saat Mo Wuji masuk lebih dalam dan lebih dekat ke pusat planet, dia merasakan dingin yang teramat sangat. Hati Mo Wuji langsung menjadi gembira. Dia tahu bahwa hukum planet ini hampir sepenuhnya runtuh. Justru karena hukum planet ini telah runtuh, maka ia akan hancur sendiri. Jika sebuah planet tidak memiliki hukum, maka secara alami planet tersebut tidak akan dingin. Satu-satunya penjelasan untuk dinginnya tempat ini adalah karena terdapat harta karun dengan hukumnya sendiri. Mungkin inilah yang Kun Yun bicarakan. Mo Wuji meningkatkan kecepatannya. Beberapa hari kemudian, Mo Wuji berhenti. Dia telah mencapai bagian terdalam planet ini, yang juga merupakan pusat planet ini. Inti dari planet ini adalah sebuah ruang yang radiusnya hanya sekitar 3 meter. Di tengah ruang ini, ada sebuah bola abu-abu kecil yang berkilauan dengan rune yang tak terhitung jumlahnya. Bola kecil ini membuat Mo Wuji merasa bahwa itu adalah planet mini, atau bahkan bola dunia buatan manusia. Satu-satunya hal yang membuatnya merasa berbeda adalah bahwa lingkungan di sekitar planet mini ini juga sedingin es. Dengan kultivasi Mo Wuji, dia pasti bisa merasakan hukum es di sekelilingnya. Ketanyaannya, dia tidak merasakan hukum es di sekelilingnya. Wilayah kekuasaan Mo Wuji meluas keluar. Pada saat yang sama, ia mengulurkan tangannya untuk meraih planet mini ini. Kekuatan hisap yang mengerikan datang. Meskipun Mo Wuji berada di level 6 God King, dia bisa merasakan dirinya tanpa sengaja tersedot ke planet mini ini. Dia tidak bisa menolak sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Kemauan spiritual Mo Wuji segera menyapu keluar. Boom! Sebuah ledakan dahsyat seakan ingin menghancurkan lautan kesadaran Mo Wuji. Mo Wuji buru-buru menarik kembali keinginan spiritualnya. Dalam sekejap, dia mengerti apa yang sedang terjadi. Saat ia menyentuh planet mini ini, ia pun tersedot ke dalamnya. Planet yang rusak di luar planet mini itu juga meledak seluruhnya pada saat itu. Planet yang rusak di luar awalnya akan meledak, tetapi Mo Wuji tidak peduli. Dia menarik kembali keinginan spiritualnya dan mulai mengamati ruang dalam planet mini ini. Planet mini ini tampak sebesar bola voli dari luar. Setelah masuk, itu adalah dunia spasial yang tidak dapat dijangkau oleh keinginan spiritualnya. Ketika Mo Wuji melihat hukum tak terbatas di planet ini, dia benar-benar tercengang. Dia bisa melihat hukum lima elemen, hukum waktu, hukum ruang, hukum kegelapan. Dia bahkan bisa merasakan hukum kehidupan dan hukum kematian. Tidak heran mengapa ukuran planet ini berbeda. Itu karena hukum ruang yang tak terbatas di sini. Yang mengejutkannya bukanlah bahwa ada begitu banyak hukum di sini. Kenyataannya, ketika sarang domain dewa diinkubasi, segala macam hukum muncul. Hanya saja meskipun hukum-hukum ini sangat jelas, mereka hanya muncul untuk waktu yang singkat. Sangat sulit untuk memahami dan mengolahnya. Selain itu, ketika robekan di alam dewa diperbaiki, hukum yang tak terhitung jumlahnya akan muncul. Hukum-hukum ini muncul dalam jangka waktu yang lebih lama, tetapi akan cepat menyatu dengan ruang di sekitarnya. Kenyataannya, ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Ketika hukum ruang muncul, mereka akan menyatu dengan ruang di sekitarnya. Ketika pertama kali muncul, mereka akan sangat jelas dan mudah dipahami. Begitu hukum menyatu dengan ruang di sekitarnya, akan sangat sulit untuk memahaminya. Ini pula sebabnya kecepatan kultifasi paling cepat terjadi saat dunia dewa baru saja diperbaiki. Setelah dunia dewa stabil, kecepatan kultifasi sebenarnya melambat. Hal ini tidak dapat dihindari. Di dunia, hukum apapun yang muncul akan menyatu dengan dunia, menyempurnakan dunia. Selain para ahli dalam penciptaan langit dan bumi, kecepatan kultifasi setiap orang sangat cepat. Mereka bahkan dapat memperoleh seni penciptaan sakral tertinggi. Para kultifator yang datang kemudian harus perlahan-lahan memahami hukum ruang. Meski begitu, hukum yang mereka pahami tidak akan lengkap. Tidak peduli seberapa berbakatnya mereka, kecepatan kultifasi mereka tidak akan sebanding dengan para ahli dalam penciptaan langit dan bumi. Dunia spasial ini berisi hukum yang tak terbatas. Hukum-hukum ini sebenarnya ada secara independen. Mereka tidak menyatu dengan ruang di sekitarnya, juga tidak menyatu satu sama lain. Inilah yang membuat Mowuji sangat terkejut. Dengan kata lain, tempat ini selalu dalam keadaan penciptaan. Jika itu adalah ruang dengan hukum seperti itu, bahkan seekor babi, sehelai rumput atau sebuah batu akan mampu memahami seni sakral yang tak terhitung jumlahnya. Kultifasi mereka juga akan meningkat pesat. Mowuji buru-buru menutup matanya dan mulai merasakan hukum di sekitarnya. Hanya dalam beberapa saat, Mowuji membuka matanya. Akhirnya dia mengerti apa dunia spasial ini. Itu adalah jantung alam semesta. Kembali di tanah peristirahatan para dewa, Mowuji telah mendengar Kusinren berbicara tentang jantung alam semesta. Pada saat yang sama, dia tahu bahwa jantung alam semesta berkali-kali lebih berharga daripada bambu surgawi es ekstrim. Ketika Kusinren mengatakan bahwa ia akan menggunakan jantung semesta untuk ditukar dengan plat waktu, ia hanya sedang menyindir. Ini karena jantung semesta jauh lebih berharga daripada plat waktu. Yang tidak diduga Mowuji adalah dia benar-benar akan melihat jantung alam semesta di sini. Mowuji benar-benar ingin meninggalkan jantung alam semesta, lalu mengirimnya ke dunia fananya. Akan tetapi, dia mempunyai firasat bahwa dunia fananya tidak akan mampu menampung jantung alam semesta ini. Terlebih lagi, ia menduga bahwa jika ia pergi, akan sulit baginya untuk kembali. Ia bahkan mungkin kehilangan jantung semesta. Untuk apa dia datang ke sini? Bukankah itu hanya untuk berkultivasi? Terlepas dari apakah jantung alam semesta ini adalah harta karun yang dibicarakan Kun Yun, Mowuji bertekad untuk berkultivasi di tempat ini. Terlepas dari hukum inti semesta yang tak terbatas, yang ada hanyalah kekosongan dan keabu-abuan. Mowuji tidak peduli dengan hal ini. Dia mengeluarkan time plate. Kali ini, dia mengeluarkan 108 urat spiritual dewa penciptaan dan menanamkannya. Jika dia tidak berkultivasi ke tahap dewa kesatuan, dia tidak akan pergi. 1106 Baik di dunia dewa maupun benua dewa, Mowuji dianggap sebagai orang terkenal. Terlebih lagi setelah Mowuji membunuh Suping dari Cultivator's Embassy, namanya telah menyebar ke seluruh benua dewa. Suping awalnya sangat kuat. Setelah pemulihan alam dewa, Suping melangkah ke alam dewa persatuan. Orang-orang di kedutaan besar kultivator sudah sangat kuat. Sebagai pemimpin kedutaan besar, Suping secara alami bahkan lebih kuat. Selain itu, karena para kultivator kedutaan besar kultivator sangat haus darah, sangat sulit bagi mereka untuk menerobos. Setelah Suping berhasil maju, ia menjadi salah satu dewa persatuan teratas. Selain beberapa dewa persatuan veteran dari kedutaan besar kultivator, dewa persatuan biasa tidak sebanding dengan Suping. Sekarang setelah Suping dibunuh oleh Mowuji, mustahil bagi Mowuji untuk tidak menjadi terkenal. Yan, R., yang tidak dapat memasuki Akademi Pembelajaran Nirvana, tentu saja mendengar berita tentang Mowuji. Dia menyerah untuk masuk ke Akademi Pembelajaran Nirvana. Dia mulai bertanya-tanya di sekitar susunan transfer yang disiapkan oleh Nirvana Ocean di Kota Dewa Kepunahan. Sepanjang jalan ke Kota Dewa terakhir tempat Mowuji muncul, Kota Dewa Bulan Cerah. Setelah itu, dia benar-benar kehilangan jejak Mowuji. Karena Kota Dewa Bulan Cerah merupakan Kota Dewa yang berada di dekat perbatasan wilayah Dewa, Yan, R. menduga bahwa Mowuji seharusnya meninggalkan Benua Dewa. Namun, dia hanya berada di tahap Raja Dewa. Dia tidak memiliki kemampuan untuk merobek penghalang wilayah Benua Dewa. Jika dia ingin terus mencari Mowuji, dia hanya bisa berusaha keras untuk berkultivasi dan meningkatkan level kultivasinya. Suatu hari, dia akan mampu merobek penghalang domain Benua Dewa. Sejak dia meninggalkan Zensing, Yan, R. tidak pernah menyerah pada gagasan untuk menemukan tuan mudanya. Setelah bertahun-tahun mengembara, pikirannya telah banyak menjadi dewasa. Dia segera mengambil keputusan untuk berkultivasi dalam pengasingan hingga dia dapat merobek persona Benua Dewa. Yang tidak diketahui Yan, R. adalah bahwa Mowuji tidak cukup kuat untuk merobek penghalang domain Benua Dewa. Dia telah meninggalkan Benua Dewa melalui tempat khusus. Saat Mowuji mengolah teknik fana, dia tidak peduli apakah hukum ruang di sekelilingnya sempurna atau tidak. Namun, hukum ruang yang sempurna secara alami akan memberinya lingkungan kultivasi yang lebih baik. Saat dia berkultivasi, kecepatan penyerapannya sudah cepat. Ditambah dengan bantuan timeplate, keinginan spiritual Mowuji tidak dapat menyentuh sekelilingnya. Ini adalah perubahan waktu yang bahkan dapat membuat orang bijak pusing. Segala macam hukum dipahami oleh Mowuji, menyebabkan hukum dunia fananya menjadi lebih jelas. Energi spiritual Dewa dari urat spiritual Dewa tingkat penciptaan disapu oleh Mowuji di pelat waktu tanpa ada tanda-tanda akan berhenti. Saat 108 urat spiritual Dewa mencair, tingkat kultivasi Mowuji meningkat pesat. Naik level dari Raja Dewa level 6 ke Raja Dewa level 9 praktis dilakukan dalam sekali jalan. Di timeplate, ratusan ribu tahun berlalu dalam sekejap mata. Pada saat ini, tidak ada seorang pun yang bisa mengganggu Mowuji yang sedang menyendiri. Dia hanya tahu cara memahami segala macam hukum, menyerap energi spiritual Dewa penciptaan, dan meningkatkan kultivasi dan kekuatannya secara gila-gilaan. Tahap Raja Dewa level 10, level 11. Pada saat Mowuji melangkah ke Dewa Raja level 12, sebagian urat spiritual Dewa tingkat penciptaan sudah mulai runtuh. Pada saat ini, kecepatan Mowuji dalam menyerap energi spiritual Dewa semakin besar dan cepat. Seiring dengan meningkatnya level kultivasinya, kecepatan dan kuantitas energi spiritual Dewa yang diserapnya juga semakin cepat. Puluhan ribu tahun berlalu, kultivasi Mowuji akhirnya mencapai titik jenuh. Ia merasa bahwa jika ingin terus berkembang, ia harus melangkah ke tahap Dewa Persatuan. Dari 108 urat spiritual Dewa, hanya setengahnya yang tersisa. Bahkan ada beberapa yang diubah menjadi ampas oleh Mowuji. Bahkan Mowuji yang baru saja terbangun dari pengasingannya pun sangat terkejut. Dia baru saja naik dari God King level 6 ke God King level 12, tetapi dia sudah menghabiskan puluhan urat spiritual Dewa tingkat penciptaan. Pada saat dia memiliki kualifikasi untuk menjadi kuasa sage, berapa banyak sumber daya kultivasi yang dia butuhkan. Untungnya, dia telah memperoleh 500 pembuluh darah spiritual Dewa dari Kun Yun. Kalau tidak, dia tidak perlu berkultivasi di masa depan. Yang perlu dia lakukan hanyalah menemukan sumber daya kultivasi. Saat dia merasakan hukum yang tak tertandingi jelas di sekelilingnya, Mowuji memperoleh banyak hal. Dia tahu bahwa jika dia ingin melangkah ke tahap Dewa Kesatuan, dia harus meninggalkan jantung alam semesta ini. Kemudian, dia harus menjalani kesengsaraan Dewa Kesatuan sebelum dia bisa masuk lagi untuk berkultivasi. Mowuji tidak khawatir meninggalkan tempat ini. Ia yakin ia bisa pergi dengan mudah. Namun, Mowuji tidak percaya diri untuk masuk lagi. Dia menduga bahwa jika dia pergi, dia tidak akan pernah bisa masuk lagi. Jantung semesta. Sayangnya, dia tidak tahu apapun tentang jantung semesta. Dia bahkan tidak tahu cara memurnikan dan menjaga jantung semesta ini. Setelah ragu-ragu selama setengah hari, Mowuji memutuskan untuk tidak meninggalkan tempat ini untuk sementara waktu. Dia ingin meminjam hukum jantung alam semesta yang jelas untuk mengolah transformasi roh surgawi. Dia telah mempelajari seni suci penyusutan bumi dan transformasi embryonik. Kedua seni suci ini hanyalah pemahamannya tentang hukum ruang dan hukum kehidupan. Mowuji telah mencoba kedua jenis hukum ini. Kembali saat dia berada di dunia kultivasi, dia memperoleh teori singkat ruang. Mengenai hukum kehidupan, ia memiliki saluran vitalitas di dalam tubuhnya. Vitalitas adalah bagian dari kehidupan. Sekarang, seni sakral yang paling ingin dipelajari Mowuji adalah cahaya emas menusuk bumi, sungai menjadi tanah, bumi menjadi baja, pelarian lima elemen, kebangkitan, dan kacang ajaib untuk prajurit. Setelah beberapa pertimbangan, Mowuji memutuskan untuk menyerah pada kebangkitan dan kacang ajaib untuk prajurit. Kedua seni sakral ini masih cukup sulit baginya saat ini. Kebangkitan membutuhkan penggabungan hukum kehidupan dan kematian dan hukum dao alam semesta. Itu jauh melampaui kemampuannya saat ini. Sedangkan untuk kacang ajaib untuk prajurit, itu membutuhkan perpaduan hukum kehidupan dan hukum dao semua ciptaan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia kembangkan. RPR Ching Golden Light membutuhkan penggabungan hukum ruang dan hukum cahaya. Sedangkan untuk River Turning to Land, dibutuhkan penggabungan domain elemen yang kuat, hukum bumi dan air. Mowuji kini dapat mengolah kedua seni sakral ini. Hanya saja hukum cahaya sedikit sulit bagi Mowuji. Dia baru bersentuhan dengan hukum ini setelah memasuki jantung alam semesta. Sedangkan untuk Earth Turning to Steel, Mowuji juga bisa mengolahnya. Namun, ia memutuskan untuk menyimpannya untuk terakhir. Seni sakral ini hanya berguna bagi para kultifator yang menggunakan teknik Earth Escape. Seni sakral pertama yang ingin dipelajari Mowuji adalah teknik melarikan diri dari lima elemen. Teknik melarikan diri dari angin dipahaminya sendiri. Teknik melarikan diri dari angin lahir dari lima elemen, tetapi bukan bagian dari lima elemen. Dan teknik melarikan diri lima elemen kadangkala lebih berguna daripada teknik melarikan diri angin. Dua pemakaman dewa, di pintu masuk tanah peristirahatan dewa. Biarawati berjubah hijau itu memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Dia adalah seorang sage, tetapi dia sebenarnya terhalang oleh pintu masuk rune arai selama bertahun-tahun. Sepuluh wanita di sampingnya semuanya menundukkan kepala, tidak berani mengatakan sepatah katapun. Pintu masuk rune arai ini bukanlah pintu masuk biasa. Bahkan jika Anda seorang sage, selama Anda menyerang pintu masuk tersebut, Anda akan ditekan oleh hukum dao surgawi. Penindasan ini akan menyebabkan tingkat kultivasi Anda turun tanpa batas. Pada akhirnya, Anda hanya bisa menonton tanpa daya. Hanya ketika penindasan dao surgawi lenyap, tingkat kultivasi Anda akan pulih perlahan. Menatap susunan rune yang tidak berubah selama ratusan tahun, Sang Biarawati bijak mendesah. Mungkin hanya manusia biasa yang bisa mengabaikan penindasan hukum. Namun, tidak peduli seberapa kuatnya manusia biasa, dia tidak akan mampu menembus penindasan hukum. Makhluk hidup. Tatapan Biarawati berjubah hijau tiba-tiba tertuju pada Yi Sang. Yi Sang, pergi dan temukan Liu Xing. Dia mengolah Dao Fana. Jika dia bisa membuka tempat ini, aku bisa melupakan masa lalu. Aku bahkan bisa membantu kalian berdua, kata Biarawati bijak itu dengan acuh tak acuh. Dia selalu sangat menghargai Yi Sang. Dia bahkan menganggap Yi Sang sebagai murid nomor satu. Sayangnya, penampilan Yi Sang pada Liu Xing benar-benar mengecewakannya. Setelah itu, pandangannya terhadap Yi Sang berubah drastis. Jika ini bukan dua pemakaman dewa, dia pasti sudah meminta Yi Sang untuk tinggal di kolam Biarawati bijak sejak lama. Ya, Biarawati bijak. Wajah Yi Sang sedikit pucat. Setelah Liu Xing pergi, hatinya ikut bersamanya. Meskipun dia masih berada di sisi Biksuni, Liu Xing adalah satu-satunya perhatian dan rumahnya. Melihat Yi Sang pergi, seorang wanita berjubah merah tiba-tiba berdiri dan berkata, Biarawati bijak, Suster Yi Sang seharusnya bisa menemukan Liu Xing itu. Namun, pria bukanlah orang baik. Dia mungkin tersihir oleh Liu Xing itu. Ruoyin benar. Nisi ya, bawa tujuh saudari teratai. Sebanyak delapan orang akan mengikuti Yi Sang sampai dia menemukan Liu Xing. Biksuni itu segera berkata. Dia masih secara tidak sadar mempercayai Yi Sang. Wanita berjubah merah bernama Ruoyin ini telah mengingatkannya. Biarawati bijak, Liu Xing itu mampu menipu Suster Yi Sang sampai sejauh itu. Dia bahkan berhasil melarikan diri tepat di bawah pengawasan Biarawati bijak. Dia jelas bukan orang yang sederhana. Aku menduga dia mungkin telah meninggalkan gua pemakaman dewa. Mengapa tujuh saudari daun dan aku tidak menghancurkan pintu keluarnya? Kata wanita berjubah merah bernama Ruoyin. Biarawati bijak itu mendesah, jika Liu Xing itu benar-benar bisa meninggalkan gua pemakaman dewa, sudah terlambat untuk menghalanginya sekarang. Wanita berjubah merah itu buru-buru membungkuk dan berkata, kita tidak punya pilihan selain tinggal di sini. Bagaimana jika Liu Xing itu tidak pergi dan ditemukan oleh Suster Yi Sang? Sang Biarawati bijak menganggukkan kepalanya, Ruoyin, kau benar. Kamu punya banyak ide. Tetaplah di sisiku. Serahkan masalah pemblokiran pintu keluar pada Luer. Luer akan membawa tujuh saudari daun untuk memblokir pintu masuk gua pemakaman dewa untuk berjaga-jaga. Tujuh bersaudari teratai dan tujuh bersaudari daun merupakan murid-murid Biksuni yang paling setia. Seribu seratus tujuh. Setelah Yi Sang, Misia, Luer dan tujuh teratai tujuh daun pergi, Biarawati bijak berkata kepada wanita berjubah merah, Ruoyin, di antara semua muridku, kau lah yang paling cerdas. Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan datang ke dunia dewa ini dengan hukum yang lengkap sebelum orang-orang tua itu. Karena aku tidak tahu latar belakangmu, aku tidak begitu menyukaimu. Murid itu ketakutan. Mendengar ini, wanita berjubah merah itu buru-buru berlutut di tanah dan berkata, Murid benar-benar tidak tahu mengapa aku muncul di kolam tahta dewa. Biarawati bijak tersenyum tipis. Dengan lambayan tangannya, dia mengangkat wanita berjubah merah itu, Meskipun aku tidak menghitung tahta dewa mana yang kau miliki, aku tahu kau setia padaku. Aku dapat melihat dengan jelas dedikasimu di luar kolam Biarawati bijak, itulah sebabnya aku membawamu kali ini. Kolam Biarawati bijak juga merupakan salah satu tempat yang paling terkenal bagi para bijak bertahta dewa. Setiap kali Biksuni-Biksuni mengasingkan diri, kolam Biksuni-Biksuni akan memiliki segala macam riak dao dan hukum yang jelas. Semua murid di bawah Biksuni akan segera duduk untuk memperoleh wawasan. Hanya si Arwoyin yang tidak menyanyiakan kesempatan ini untuk mendapatkan wawasan. Dia bahkan berpatroli di luar kolam Biarawati bijak dengan hati-hati. Sekalipun itu seekor semut, dia tidak akan membiarkannya melangkah maju dan memengaruhi kultivasi sang Biarawati bijak. Sikap sales semacam ini tidak pernah berhenti, hari demi hari. Karena kolam Biarawati bijak dikelilingi oleh riak-riak dao, setelah jangka waktu yang lama, riak-riak dao akan mengembun. Bagi setiap kultivator, riak-riak dao ini akan menjadi harta karun tertinggi. Setiap murid Sagenunpul akan menganggapnya sebagai kesempatan dan keberuntungan terbesar mereka. Hanya si Arwoyin yang sesekali akan mengirimkan riak dao ini kembali ke Sagenunpul. Suatu hari, seorang murid Biarawati bijak bertanya kepada si Arwoyin mengapa dia tidak mengambil riak dao yang diizinkan oleh Biarawati bijak. Sebaliknya, dia mengembalikannya ke kolam Biarawati bijak. Itulah jawaban si Arwoyin. Riak-riak dao ini dipadatkan dari riak-riak dao milik Biarawati bijak. Bahkan jika mereka dikirim kembali ke kolam Biarawati bijak, mereka masih akan menyediakan sejumlah energi unsur bagi Biarawati bijak. Membawa mereka pergi tidak akan memengaruhi Sagenun, tapi bukankah lebih baik mengembalikan mereka ke Sagenunpul? Bakatmu tidak buruk, tetapi belum maksimal. Aku selalu penasaran mengapa usia tulangmu tidak terlalu tinggi tetapi kultivasimu hampir mencapai tahap tujuh teratai dan tujuh daun. Biarawati bijak memandang si Arwoyin dan berkata, dia telah menyelidiki si Arwoyin, namun dengan kemampuan dan pengetahuannya, dia masih belum dapat menemukan Dewa Mana yang merupakan reinkarnasi si Arwoyin. Namun, si Arwoyin telah mengikutinya selama ribuan tahun, dan dia bisa merasakan bahwa si Arwoyin memang setia padanya. Dia tidak pernah meminta apapun. Satu-satunya yang dia minta adalah bisa mengikutinya. Ketika si Arwoyin mendengar ini, dia segera membungkuk dan berkata, murid ini memperoleh harta karun sejak lama, cermin reinkarnasi. Dengan itu, si Arwoyin dengan hormat menyerahkan cermin perunggu kuno kepada Biarawati bijak. Harta karun purba, cermin reinkarnasi. Biarawati berjubah hijau menerima cermin itu dengan perasaan emosional. Ia menatap cermin reinkarnasi berulang kali. Setelah setengah jam, ia mendesah, kau memang beruntung. Cermin reinkarnasi ini adalah harta karun siantian. Tidak hanya dapat digunakan sebagai harta sihir untuk menyerang lawan, tetapi juga dapat digunakan sebagai harta kultivasi. Konon, cermin reinkarnasi ini dapat mengubah aliran waktu. Agar manusia bisa bereinkarnasi, hanya butuh waktu satu tahun di dunia luar. Si Arwoyin segera menjawab, Ya, Biarawati bijak. Jika aku berkultivasi di cermin reinkarnasi selama seratus tahun, hanya satu tahun yang akan berlalu di dunia luar. Lagipula, berkultivasi di cermin reinkarnasi tidak akan membuat tulangku menua. Tidak heran. Biarawati berjubah hijau itu mengangguk. Dia bertanya-tanya mengapa Siarwoyin masih sangat muda, tetapi kekuatannya hampir sebanding dengan tujuh teratai dan tujuh daun. Siarwoyin buru-buru berkata, murid ini tidak begitu membutuhkan cermin reinkarnasi. Aku akan dengan hormat mempersembahkannya kepada Biarawati bijak. Biarawati bijak berjubah hijau itu menampakkan senyum yang sangat indah, saya akan menerima rasa hormat Anda. Bagaimanapun juga, saya adalah seorang bijak, dan Anda telah melakukan banyak perbuatan baik di bawah saya. Aku tidak punya apapun untuk memberimu hadiah, jadi bagaimana aku bisa menerima barang-barangmu? Simpanlah. Cermin reinkarnasi ini akan menjadi harta karun penting bagimu untuk memperoleh keberuntungan besar di masa depan. Biarawati bijak, murid tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan. Mungkin kita benar-benar dapat menerobos tempat ini dan memasuki tanah peristirahatan para dewa. Siarwoyin tidak menerima cermin reinkarnasi. Sebaliknya, dia berkata dengan sedikit terkejut. Oh, kemungkinan apa? Biksuni berjubah hijau itu langsung bertanya. Siarwoyin menunjuk ke cermin reinkarnasi dan berkata, cermin reinkarnasi ini adalah harta karun siantian. Jika kita dapat mengaktifkan riak dao dari cermin reinkarnasi, kita dapat menyerang rune aray sambil berdiri di cermin reinkarnasi. Sekalipun dao surgawi menekan kita, kita mungkin tidak akan mampu memasuki cermin reinkarnasi. Ini karena bahkan jika dao surgawi menekan kita, kita mungkin tidak akan mampu menembus hukum waktu dan mengabaikan perbedaan seratus tahun. Biarawati berjubah hijau itu merenung sejenak sebelum menggelengkan kepalanya, tidak ada gunanya. Aku mungkin bisa menggunakan perbedaan waktu cermin reinkarnasi untuk menyerang gerbang rune aray ini. Akan tetapi, bahkan dengan kemampuanku, aku masih akan ditekan oleh dao surgawi. Bagaimanapun, cermin reinkarnasi ini bukanlah harta karun keberuntungan yang luar biasa. Itu hanyalah harta karun siantian. Saya yakin bahwa dao surgawi juga dapat mengabaikan perbedaan waktu cermin reinkarnasi dan mentransfer penindasan dao surgawi kepada saya. Sia Ruoyin melanjutkan, Biarawati bijak, biarkan murid mencoba. Jika tidak berhasil, lupakan saja. Bagaimanapun, menunggu di sini sama saja dengan menunggu. Biarawati berjubah hijau itu tersenyum, kau benar. Tinggal di sini sama saja dengan tinggal. Namun, kultifasimu terlalu rendah. Kamu tidak akan bisa menggunakan cermin reinkarnasi untuk menyerang gerbang rune aray ini. Biar saya coba. Kalau berhasil, itu akan menghemat banyak masalah bagi kita. Sia Ruoyin menjawab dengan, N. Dia mengeluarkan harta karun ajaibnya, cahaya awan melonjak, dan berkata, Aku akan menunggu di samping. Jika Biarawati bijak benar-benar dapat membuka celah, aku akan segera menyerang. Biarawati bijak berjubah hijau mengangguk, saat aku merobek celah, penindasan dao surgawi akan melemah. Seranganmu akan tepat. Setelah mengatakan ini, Biarawati bijak berjubah hijau mengeluarkan cermin reinkarnasi. Kemudian, dia melangkah ke cermin reinkarnasi. Cermin reinkarnasi mulai berputar. Tak lama kemudian, sosok Biarawati bijak menghilang dari luar. Dalam situasi seperti itu, di mana aliran waktu adalah 1 banding 100, tidak ada seorang pun selain ahli seperti Biarawati bijak yang akan mampu menyerang dalam situasi seperti itu. Sia Ruoyin menatap cermin reinkarnasi dengan penuh semangat. Berdasarkan tingkat kultifasi dan kekuatannya, keinginan spiritualnya pasti tidak akan mampu menyentuh cermin reinkarnasi. Namun, dia berbeda dari yang lain, karena cermin reinkarnasi ini miliknya, Sia Ruoyin. Ketika cermin reinkarnasi mencapai kecepatan maksimumnya, Biarawati bijak mencabut pedang merah besar dan menebas ke arah susunan rune. Boom! Tepat saat pedang merah besar itu bersentuhan dengan rune arai, hukum dao surgawi yang mengerikan pun runtuh. Energi unsur tak terbatas yang menghantam rune arai menghilang. Semua riak dao dan hukum di sekitar Biarawati bijak ditekan oleh Dao surgawi yang mengerikan. Seluruh tubuhnya menjadi lemah. Ruoyin, itu tidak akan berhasil. Dao surgawi dapat mengabaikan perbedaan seratus tahun. Ia secara langsung menekan semua riak daoku. Suara lemah Biarawati bijak dapat terdengar. Setelah itu, ia melangkah keluar dari cermin reinkarnasi. Biarawati bijak, biar aku coba. Siar Ruoyin tidak menunggu Biarawati bijak keluar. Dia langsung melangkah ke cermin reinkarnasi. Cahaya awan melonjak di tangannya menyapu ke arah Biarawati bijak. Siar Ruoyin, kamu, Biarawati bijak, yang kultifasinya telah ditekan oleh dao surgawi, menatap Siar Ruoyin dengan kaget dan marah. Kalau dia masih tidak tahu apa yang dipikirkan Siar Ruoyin di saat seperti ini, dia pastilah seekor babi. Biarawati bijak, kau bilang kau bunga teratai. Kenapa kau tidak jadi harta karun saja? Kenapa kau harus bertarung dengan orang lain? Aku ingin bertarung demi tahta bijak. Aku masih kekurangan bunga teratai merah sepertimu. Saat Siar Ruoyin berbicara, tangannya membentuk segel tangan yang tak terhitung jumlahnya. Siar Ruoyin bukan satu-satunya yang menyerang dengan segel tangan yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan ruang di dalam cermin reinkarnasinya berubah tiba-tiba, mengunci Biarawati sage sepenuhnya. Aku pasti buta karena menyelamatkan bajingan sepertimu, sang Biarawati bijak menghardik. Wajah Siar Ruoyin tanpa ekspresi. Tangannya terus bergerak lebih cepat. Kabut darah meledak dari tubuh Biarawati bijak. Bunga teratai merah samar perlahan muncul di atas kepalanya. Pada saat yang sama, tubuhnya mulai memudar. Bang! Di bawah tekanan cahaya awan melonjak milik Siar Ruoyin, tubuh indah Biarawati bijak itu akhirnya meledak. Bunga teratai merah pudar itu mulai membeku. Suara Siar Ruoyin yang tenang terdengar. Aku telah bekerja keras untukmu selama ribuan tahun. Sekuntum bunga teratai saja sudah cukup. Jika aku, Siar Ruoyin, terus berada di sisimu, kamu tidak akan bisa menikmatinya. Aku sangat penuh kebencian. Setelah Biarawati bijak mengucapkan beberapa kata terakhir itu, roh primordialnya mulai mereduk. Dia tidak mati dalam cataklisem. Dia sebenarnya ditipu oleh seekor semut. Dia tidak suka berkomplot. Karena itu, dia tidak berinteraksi dengan para sage lainnya. Murid-murid yang diterimanya semuanya setia dan berbakti. Dia tidak menyangka bahwa dia akan mati di tangan murid yang paling baik hati, paling protektif, dan paling lemah. Kalau saja dia tahu hal ini akan terjadi, dia pasti akan seperti Tianhen dan melawan cataklisem. 1108 Siar Ruoyin, teratai ku adalah tubuhku yang sebenarnya. Jika aku mempertaruhkan jiwaku untuk dihancurkan, bahkan jika kau mendapatkan teratai ku, itu hanya akan menjadi benda biasa. Paling-paling, itu akan memberimu kesempatan untuk melangkah ke tahap kuasa sage. Nada marah Biarawati bijak itu meredah. Dia benar-benar tidak mau menjadi batu loncatan bagi semut seperti Siar Ruoyin. Siar Ruoyin menghentikan cahaya awan bersinarnya dan berkata dengan dingin, bagaimanapun juga, kau adalah seorang sage. Bahkan jika tubuh aslimu dicuri olehku, kau masih memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi. Haha, apa gunanya bereinkarnasi jika aku kehilangan semua ingatanku? Meskipun dia sangat lemah, Biarawati bijak itu masih tertawa terbahak-bahak. Apa yang kamu inginkan? Siar Ruoyin menatap dingin ke arah roh primordial yang menghilang. Dia sudah mengambil keputusan. Bahkan jika Biarawati bijak tidak memiliki ingatannya, dia pasti tidak akan mengizinkannya bereinkarnasi. Saat itu, dia bahkan bersekongkol melawan pria yang dicintainya. Seorang Biarawati bijak tidak ada apa-apanya di matanya. Hanya saja dia belum melangkah ke tahap sage. Jika dia melangkah, dia akan mengerti bahwa tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia hanya akan mampu membunuh Biarawati sage. Dia tidak akan mampu menghentikan Biarawati sage untuk bereinkarnasi. Saya hanya ingin bertanya satu hal. Mengapa Anda tidak terluka di bawah tekanan Dao Surgawi? Kalau tidak, aku akan mati dengan penyesalan yang kekal. Aku pasti tidak akan meninggalkan teratai merah untukmu. Roh primordial Biarawati bijak yang lemah menatap Siar Ruoyin dan berkata perlahan. Ini memang satu-satunya alasan mengapa dia tidak mau menerima kenyataan bahwa dia telah ditipu. Dia sangat jelas tentang seberapa kuat penindasan Dao Surgawi. Setelah setiap serangan, semua orang di dalam ruang ini akan ditekan oleh Dao Surgawi. Kecuali seseorang memiliki harta karun keberuntungan yang luar biasa, seseorang tidak akan bisa terlalu dekat dengan gerbang susunan ini. Dia tahu bahwa Siar Ruoyin tidak memiliki harta karun keberuntungan yang luar biasa. Faktanya, ketika dia menyerang gerbang formasi, Siar Ruoyin bahkan tidak berjarak sepuluh kaki darinya. Setelah dia menyerang gerbang formasi, dia ditekan oleh Dao Surgawi. Siar Ruoyin seharusnya juga ditekan. Mengapa dialah yang ditekan? Mengapa Siar Ruoyin tidak terluka dan bahkan mampu menekannya? Sebelumnya, dia dan murid-muridnya telah mencoba hal ini lebih dari sekali. Setiap kali mereka menyerang gerbang formasi, Siar Ruoyin akan ditekan oleh Dao Surgawi. Setelah aku memberitahumu, apakah kau akan dengan sukarela menyerahkan teratai merahmu? Siar Ruoyin menatap roh primordial biarawati bijak yang lemah. Suara biksuni semakin melemah, aku bersumpah akan menyerahkan teratai merahku kepadamu. Kamu dapat menghapus jejak apapun yang kamu inginkan dan memurnikannya menjadi harta ajaibmu. Di bawah kondisi biarawati yang lemah, sumpahnya akan tercetak pada jiwa dan tubuh primordialnya. Bahkan biarawati bijak tidak dapat kembali. Baiklah, kalau begitu aku akan memberitahumu. Siar Ruoyin berkata dengan acuh tak acuh, karena aku mengolah Dao Fana. Itu tidak mungkin. Sang biarawati bijak berseru, aku tahu teknik kultifasimu. Kau tidak mengolah Dao Fana. Siar Ruoyin mencibir, aku seorang kultifator ganda dan memiliki saluran roh dan meridian. Jiwa yang sama, itu. Dao dari sia, tetapi itu, biarawati dari dao, jiwa dari dari, biarawati, tubuh, dan dari. Ruoyin, mau dari dari, kamu dari dari, kamu dari, kamu, 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 aku, aku, kamu, huwa dari 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 dari. Siar Ruoyin berkata dengan dingin, apa gunanya Liu Xing? Aku mengolah Dao Fana yang sebenarnya. Dao mortal sejati memungkinkan seseorang untuk membuka jumlah meridian yang sama dengan jumlah meridian spiritual. Saya memiliki 101 saluran spiritual, dan pada saat yang sama, saya membuka 101 meridian. Dao Fana yang sejati tidak memerlukan akar spiritual. Dao ini hanya membutuhkan meridian untuk bersirkulasi dan menyerap energi unsur langit dan bumi. Dao Fana yang sebenarnya bahkan memiliki saluran penyimpanan unsur. Mendengar perkataan Siar Ruoyin, biarawati bijak bergumam, kau memang jenius. Dulu, orang-orang berkata bahwa manusia biasa juga bisa memasuki Dao. Jadi itu benar. Setelah mendengar perkataan biarawati bijak, mata Siar Ruoyin tiba-tiba meredup, aku bukan seorang jenius. Seorang jenius sejati adalah manusia biasa. Saya mempelajari Dao Fana darinya. Ia membuka meridiannya, dan itulah titik awal kultivasi Dao Fana. Dengan kepribadianmu, kau seharusnya sudah membunuhnya, kan? Biksuni itu mencibir. Jiwa primordialnya sudah meredup hingga hanya tersisa sedikit bayangan. Nada bicara Siar Ruoyin bahkan lebih tenang, membunuhnya adalah bentuk pelepasan baginya. Dia akan selalu hidup di hatiku. Ini jauh lebih membahagiakan daripada dia hidup kurang dari seratus tahun. Jadi begitulah. Aku sebenarnya punya teman. Roh primordial biarawati bijak bergumam pada dirinya sendiri. Dia adalah dermawan Siar Ruoyin. Jika Siar Ruoyin bisa berkomplot melawannya, maka tidak perlu membicarakan tentang orang yang menciptakan Dao Fana itu. Siar Ruoyin menatap Roh primordial biarawati bijak dengan tenang. Dia sangat yakin bahwa setelah Roh primordial biarawati bijak benar-benar menghilang, dia akan dapat sepenuhnya mengendalikan teratai merah itu. Aku punya satu permintaan terakhir. Tunjukkan padaku gambar temanku yang malang itu. Setelah Biksuni berkata demikian, Roh primordialnya tampak hampir menghilang. Siar Ruoyin sangat jelas bahwa meskipun biarawati bijak hanya memiliki sedikit jejak Roh primordialnya yang tersisa, dia masih memiliki kualifikasi untuk menghancurkan teratai merah. Setelah berkomplot melawan Biksuni, teratai merah sangatlah penting baginya. Dia sangat yakin bahwa Biksuni Sage memiliki terlalu banyak hal baik. Misalnya, bunga paramita yang diperolehnya belum lama ini, selama dia bisa mendapatkan teratai merah, dia akan memiliki kesempatan untuk membuka dunia Biksuni Sage. Terlebih lagi, meskipun dia tidak dapat membuka dunia Sagenun, dia masih akan dapat memperoleh teratai merah. Karena itu, dia tidak menghentikan permintaan Biksuni. Dia mengangkat tangannya dan sebuah gambar muncul di udara. Seorang pemuda sedang duduk di laboratorium dengan konsentrasi penuh, menatap setiap tabung reaksi. Tak lama kemudian, pemuda itu tampaknya telah menemukan sesuatu. Ia berbalik dan tersenyum ke arah pintu. Itu dia, biarawati bijak itu langsung mengenali Mouji. Dia adalah Liu Xing yang ditemuinya sebelumnya. Meskipun ada beberapa perbedaan kecil antara Mouji saat ini dan Mouji sebelumnya, biarawati bijak yakin bahwa dia tidak salah. Liu Xing yang ditemuinya sebelumnya memang Mouji. Saat itu, Liu Xing pernah berkata di depannya, aku bukan Liu Xing. Hanya saja Daoyou Yi Sang salah mengira aku sebagai orang lain. Sebelumnya, dia juga mengira Mouji mengatakan kata-kata itu dengan sengaja. Sekarang, dia tahu bahwa pria yang dilihatnya bukanlah Liu Xing. Hahaha, aku akan menunggumu. Biksuni itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Bahkan ada sedikit rasa gembira dalam tawanya. Tubuh roh primordialnya pada awalnya tipis, jadi di bawah tawanya yang keras, tubuh itu dengan cepat memudar dan menghilang. Dia punya alasan untuk tertawa gembira. Karena dia sangat jelas akan kehebatan Mouji. Mouji hanyalah seorang raja dewa, namun dia mampu melarikan diri tepat di bawah matanya. Di masa depan, saat Mouji melangkah ke tahap dewa kesatuan, dewa kesatuan Siarwoyin jelas bukan tandingannya. Siarwoyin telah menyebabkan kematian Mouji. Dia tidak percaya bahwa Mouji akan menyerah untuk membalas dendam. Dia yakin bahwa penilaiannya tidak salah. Mouji berbicara kepadanya dengan cara yang tidak sombong maupun rendah hati. Dia jelas bukan tipe orang yang akan mengirim wajahnya untuk ditampar untuk kedua kalinya. Jadi, dia menunggu Siarwoyin dibunuh oleh Mouji. Jika Mouji benar-benar orang yang membuka meridiannya dan menemukan bahwa manusia biasa dapat berkultivasi, maka dia akan menunggu di sini. Dia percaya bahwa Mouji akan kembali. Sebuah bintang yang bahkan Siarwoyin tidak dapat mendeteksinya jatuh dari cermin reinkarnasi dan memasuki tanah di depan gerbang taktis pola taktis. Siarwoyin tidak tahu mengapa biarawati bijak itu tertawa terbahak-bahak. Namun, dia benar-benar bisa merasakan sedikit kegembiraan dalam tawa biarawati bijak itu. Hal ini membuatnya sedikit mengernyit. Namun, dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Dia meraih teratai merah itu dan menyimpan cermin reinkarnasinya. Kemudian, dia menghancurkannya ke arah gerbang susunan di tanah peristirahatan para dewa. Jika Yisang dan kawan-kawan ada di sini, mereka akan terkejut saat mengetahui bahwa serangan Siarwoyin tidak dapat diredam oleh Dao Surgawi. Bukan saja dia tidak ditekan oleh Dao Surgawi, tetapi Siarwoyin juga merobek pintu susunan dan menghilang tanpa jejak. Mouji berhenti berkultivasi. Setelah menghabiskan waktu bertahun-tahun di timeplate, ia melangkah ke Great Circle of the God King Stage. Ia bahkan memperoleh wawasan tentang Five Elemental Escape Technique dan River to Land Secret Art. Bukan hanya itu saja, ia bahkan memalsukan setumpuk besar cakram susunan pengikat. Dia bisa pergi sekarang. Mouji memandang dengan enggan kehukum Dao Surgawi yang tak terbatas di jantung alam semesta. Kalau saja mungkin, dia tentu tidak ingin pergi seperti ini. Akan tetapi, jika dia tidak pergi, kultivasinya akan selamanya berada di lingkaran besar tahap Raja Dewa. Di jantung alam semesta ini, dia hanya bisa berkultivasi. Dia tidak akan mampu membuat terobosan dan menarik kesengsaraan petirnya. Baginya, meningkatkan kultivasinya terlalu penting. Satu-satunya cara adalah dengan menahan jantung semesta setelah dia pergi. Setelah dia menjadi Dewa Kesatuan, dia dapat kembali ke jantung semesta untuk terus berkultivasi. Setelah melakukan semua persiapannya, Mouji melangkah keluar dari jantung alam semesta. Pada saat yang sama, ia membuang ratusan cakram susunan pengikat. Ia hendak menuliskan rune susunan. Yang membuat Mouji kecewa adalah dia hanya berhasil mengaktifkan 10 cakram arai pengikat. Sebelum dia sempat menuliskan rune arai, jantung alam semesta berubah menjadi cahaya hitam dan menghilang ke alam semesta yang tak terbatas dan tak terbatas. Cakram-cakram pengikat yang diaktifkannya itu hancur berkeping-keping oleh kekuatan jantung alam semesta. Semangat spiritual Mouji dengan cepat menyapu keluar. Namun, bagaimana mungkin dia masih bisa melihat bayangan jantung alam semesta? Sambil mendesah, Mouji segera menyesuaikan pikirannya. Ini berarti bahwa dia tidak ditakdirkan dengan jantung semesta. Bagaimanapun, dia telah memanfaatkan jantung semesta untuk memperoleh banyak hal. Tidak perlu memaksakan sesuatu. Jika dia tidak bisa memaksakan sesuatu, maka tidak ada gunanya memaksakan sesuatu. Dia mungkin juga menerimanya. 1109 Setelah memikirkan hal ini, Mouji mendapatkan kembali ketenangan dan kepahlawanannya. Dia melangkah maju dan melemparkan 10 cakram pengikat. Sebuah meteorit besar berhenti di bawah kakinya. Mouji melangkah ke atas meteorit dan mengeluarkan setumpuk bendera arai dan beberapa urat spiritual dewa tingkat penciptaan. Dia siap menjalani kesengsaraannya untuk melangkah ke tahap dewa persatuan. Mouji telah lama berada di lingkaran besar alam raja dewa. Ditambah dengan kultivasinya di jantung alam semesta, dia sangat memahami berbagai hukum. Pada saat ini, dia tidak membutuhkan faktor eksternal apapun. Dengan sirkulasi terbalik teknik mortalnya, dia dengan mudah menyambut kesengsaraan petir dewa persatuan. Kilatan petir tebal menyambar tubuh Mouji, meninggalkan bekas luka berdarah di permukaan tubuhnya. Dengan penyerapan petir milik Mouji dan fisik sage miliknya, kesengsaraan petir dewa persatuan mungkin kuat, namun itu tidak cukup baginya untuk menggunakan harta sihirnya. Saat gelombang petir ketiga turun, Mouji telah mencapai dewa kesatuan level 1. Setelah itu, sambaran petir itu tidak meninggalkan bekas sedikitpun di tubuh Mouji. Di sisi lain, tingkat kultivasi Mouji meningkat pesat saat ia menyerap esensi petir dan energi spiritual dewa. Ini berbeda dari bencana petir sebelumnya. Mouji menghabiskan total 7 hari dalam gelombang bencana petir ini. 7 hari kemudian, sambaran petir menghilang dan ruang angkasa kembali ke keadaan semula. Meteorit di bawah kaki Mouji telah berubah menjadi debu. Tidak hanya itu, beberapa urat spiritual dewa yang dikeluarkan Mouji juga telah menghilang tanpa jejak. Vena-vena spiritual dewa ini tidak sepenuhnya diserap oleh Mouji. Sebaliknya, mereka dihancurkan oleh kesengsaraan petir. Tingkat kultivasi Mouji telah stabil di level dewa persatuan 1. Seluruh tubuhnya dipenuhi energi unsur. Setelah menarik kembali energi unsurnya, dia tampak seperti manusia biasa. Mouji mengambil kotak biok berisi bunga paramita. Setelah melihat dua potong bunga paramita, dia menghela nafas dan mengirim bunga paramita kembali ke dunia fana miliknya. Ia tidak dapat merasakan letak bunga paramita yang lain dari bunga paramita. Bagaimana dewa persatuan level 1 menghadapi seorang kuasosage? Sambil memikirkan hal ini, Mouji mengeluarkan Halbert berbobot setengah bulan dan menebas ke bawah. Seberkas cahaya perak muncul di langit berbintang yang luas. Sinar cahaya perak ini tampak memiliki substansi karena membentuk tanda samar di langit berbintang. Sebelum Mouji sempat bersuka cita, dia merasakan energi Half Moon Weighted Halbert miliknya berubah sekali lagi. Pikiran untuk menggunakan Half Moon Weighted Halbert miliknya untuk dengan mudah merobek domain ruang angkasa muncul di benaknya. Mouji tertawa terbahak-bahak. Dia tidak menyangka bahwa Half Moon Weighted Halbert miliknya akan berkembang menjadi perlengkapan dewa tingkat tinggi setelah dia melangkah ke tahap dewa persatuan. Dia, Mouji, akhirnya memiliki harta sihir ofensif yang layak. Setidaknya dia tidak perlu menggunakan pedang Kun Wu setiap kali dia dalam bahaya. Tepat saat dia mengirimkan Halbert berbobot setengah bulan ke dunia fana, jantung Mouji berdebar kencang. Half Moon Weighted Halbert dapat menyerap niat membunuh dan energi alam semesta untuk naik level. Dunia fana miliknya tidak memiliki niat membunuh, jadi tidak ada niat membunuh yang dapat diserapnya. Kalau dia ingin Half Moon Weighted Halbert naik level dengan cepat, dia harus membawanya di punggungnya. Saat memikirkan hal ini, Mouji mengambil tombak Half Moon Weighted miliknya dan meletakkannya di punggungnya. Baru kemudian dia mengeluarkan bola kristal yang diberikan Chang Zheng Xing kepadanya. Dia bisa kembali sekarang. Selama dia tidak bertemu dengan para sage itu, dia tidak perlu takut bahkan jika dia bertemu dengan meteor. Paling-paling, Liu Xing berada pada level yang sama dengan Kun Yun, dan dia tidak akan jauh lebih kuat dari Kun Yun. Setidaknya, dia tidak akan bisa melangkah ke tahap kuasa sage dalam waktu yang sesingkat itu. Perlu diketahui bahwa Kun Yun masih memiliki lautan kesadaran dan jiwa ilahi yang utuh. Di sisi lain, mayat Liu Xing hancur dan hanya sehelai sisa yang jatuh ke dalam samudera Nirvana Kepunahan. Di sisi lain, Mouji agak takut pada sage Tianhen, yang dikabarkan telah jatuh ke samudera Kepunahan Nirvana. Tidak akan mudah bagi orang itu untuk pulih kekekuatan seorang sage. Jika orang itu pulih hingga mencapai kekuatan seorang kuasa sage, Mouji mungkin bukan tandingannya. Untungnya, Mouji tidak lagi sama seperti sebelumnya. Bukan karena dia berada di tahap Dewa Persatuan, tetapi karena dia telah menguasai teknik penyusutan bumi dan teknik pelarian besar lima elemen. Mouji yakin bahkan seorang sage mungkin tidak lebih kuat darinya dalam hal teknik melarikan diri. Jika dia bertemu Tianhen, dia akan bertarung. Jika dia tidak menang, dia akan melarikan diri. Saat kehendak spiritual Mouji meresap ke dalam bola kristal, dia langsung tercengang. Setelah planet yang rusak itu hancur, ia dibawa ke alam semesta yang luas oleh jantung alam semesta. Kecepatan jantung semesta di alam semesta yang luas begitu cepat sehingga bahkan kehendak spiritual pun tidak dapat menangkapnya. Mouji telah dibawa oleh jantung semesta selama lebih dari seribu tahun. Pada saat ini, dia tersesat. Saat Mouji mengira dia akan berkelana di luar angkasa untuk beberapa waktu, kehendak spiritualnya mendeteksi sebuah harta karun terbang melewatinya. Tanpa berpikir panjang, sosok Mouji melintas dan dia menghilang dari posisi semula. Baik itu teknik pelarian besar lima elemen maupun teknik pelarian angin, atau teknik penyusutan bumi, kecepatan Mouji saat ini adalah yang tercepat. Harta karun terbang itu awalnya melaju kencang di angkasa. Setelah merasakan kehadiran Mouji, harta karun terbang itu seperti burung yang terkejut karena kecepatannya langsung meningkat. Mouji mengumpat dalam hatinya. Dia hanya menanyakan arah. Apakah ada kebutuhan untuk menghindarinya? Di ruang yang luas dan tak terbatas ini, bisa bertemu dengan harta karun terbang jelas merupakan keberuntungan. Mouji tidak ingin keberuntungan ini hilang begitu saja. Dia terus-menerus menggunakan teknik teleportasi angin dan teknik penyusutan bumi. Hanya dalam waktu setengah hari, Mouji terkejut. Ia yakin kecepatannya adalah yang terbaik dari yang terbaik. Namun, ia tidak menyangka bahwa selain fakta bahwa ia hampir mengejar kapal terbang ini di awal, ia hanya bisa memperpendek jarak di antara mereka secara perlahan. Ia tidak dapat mengejar dalam waktu sesingkat-singkatnya. Hal ini sangat merugikan baginya. Mirip seperti orang yang mengejar mobil. Awalnya, dia pasti bisa mengejar mobil yang bergerak. Namun seiring berjalannya waktu, kerugian seseorang yang mengejar mobil akan terungkap. Harta karun terbang itu jelas memiliki pemikiran yang sama. Meskipun Mouji semakin dekat, pihak lain tampaknya tidak terburu-buru. Tidak peduli seberapa kuat energi unsur dewa Mouji, dia tidak akan mampu mempertahankan kecepatan gila itu untuk waktu yang lama. Sayangnya, Mouji adalah eksistensi yang unik. Ia tidak hanya dipenuhi dengan energi unsur dewa, ia bahkan memiliki danau ungu di lautan kesadarannya. Selain itu, ia masih memiliki saluran penyimpanan roh dan saluran penyimpanan unsur. Setengah bulan kemudian, harta karun terbang di depan Mouji mulai merasakan ketakutan. Jika yang lain menggunakan teknik gerakan untuk mengejar harta karun terbang, mereka pasti akan semakin lambat. Namun, Mouji menemukan monster yang semakin cepat. Beberapa hari berlalu, harta karun terbang ini tahu bahwa ia pasti tidak akan bisa lepas dari Mouji. Oleh karena itu, ia berhenti di udara untuk menunggu Mouji. Awalnya, Mouji hanya ingin menanyakan arah. Secara alami, dia memiliki kesadaran diri untuk menanyakan arah. Namun sekarang, dia malah membuang waktu setengah bulan hanya untuk bepergian di udara. Hal ini membuat Mouji sangat tidak senang. Dengan satu langkah, dia mendarat di depan pesawat ulang alik terbang. Namun, dia tidak memasuki susunan pertahanan. Sebaliknya, dia mengukir beberapa rune susunan kekosongan. Sahabat Dao ini, kita tidak punya permusuhan satu sama lain. Kenapa kau terus-terusan mengejarku? Seorang pria parubaya berhidung bengkok keluar dari pesawat ulang alik terbang. Ia menatap Mouji dan bertanya dengan nada tidak senang. Sekarang, dia semakin takut. Ini karena dia tidak bisa melihat kultifasi Mouji. Mouji hanya membutuhkan satu tatapan untuk mengetahui tingkat kultifasi pria parubaya berhidung bengkok ini. Dia merasa ada yang aneh dengan orang ini. Terlebih lagi, kabin bagian dalam pesawat ulang alik itu tertutup rapat. Kehendak spiritualnya tidak mampu menembusnya. Mouji, yang awalnya ingin menanyakan arah, mendengus dingin. Kali ini, dia langsung melangkah ke dalam barisan pertahanan pesawat ulang alik terbang itu. Setelah mengamati pesawat ulang alik terbang itu dari atas ke bawah, dia berkata, apakah kamu melakukan sesuatu yang memalukan? Kalau tidak, untuk apa kamu membutuhkan meriam? Aneh sekali. Kita sedang terbang di udara. Apa hubungannya dengan mu jika aku melakukan sesuatu yang memalukan? Suara tajam lainnya terdengar. Dari kabin bagian dalam, seorang pemuda dengan wajah sangat pucat dan kulit sangat putih berjalan keluar. Kalau saja kulitnya tidak sangat putih, penampilan pemuda ini bisa dibilang tampan. Pada saat pemuda ini membuka barisan pertahanan dan berjalan keluar, kehendak spiritual saluran penyimpanan roh Mouji memasuki kabin dalam pesawat ulang alik terbang. Ia sempat mengira ada sesuatu yang disembunyikan di dalam kabin pesawat ulang alik itu, ternyata yang disembunyikan itu hanyalah seorang wanita yang tengah dikekang. Penampilan wanita itu biasa saja. Dari penampilannya, kultivasinya tampaknya berada di tahap Dewa Raja. Aku suka mencampuri urusan orang lain. Minggirlah, aku ingin menggeledah kabin. Mouji melangkah maju dan menyingkirkan pemuda berwajah pucat itu ke samping. Pemuda ini hanya berada di level Raja Dewa 4. Di mata Mouji, dia juga seekor semut. Pemuda berwajah pucat itu tertawa sinis, jika kau ingin ikut campur dalam urusan orang lain, kau harus memiliki kemampuan untuk melakukannya. Saat dia berbicara, dia melemparkan beberapa bendera arai. Pada saat yang sama, Raja Dewa Setengah Baya juga melemparkan bendera arai. Tak lama kemudian, mereka berdua tercengang. Mereka menemukan bahwa susunan Dewa Perangkap Maut dari pesawat ulang alik terbang itu tidak diaktifkan. Susunan itu tampaknya tertahan oleh semacam energi samar. Tidak, ini adalah energi arai dao. Tepat saat lelaki berhidung bengkok itu memikirkan hal ini, Mouji berkata, apakah kau mencoba mengaktifkan susunan Dewa Perangkap Maut kelas 7 ini untuk menjebakku? Deretan Dewa Perangkap Maut dari pesawat ulang alik ini sungguh terlalu lemah bagiku. Mouji mengangkat tangannya. Formasi Dewa Perangkap Maut dari pesawat ulang alik terbang mengeluarkan suara renyah saat langsung berubah menjadi serpihan. Kaisar Susunan Dewa Kelas 8, wajah lelaki berhidung bengkok itu berubah. Ia memahami bahwa dao Susunan Dewa Mouji telah jauh melampaui Susunan Dewa Kelas 7. Ia adalah ahli Susunan Dewa Kelas 8. Hal memalukan apa yang kau lakukan? Mouji membuka tangannya dan merobek Susunan Pertahanan Kabin Bagian Dalam. 1110. Hanya ada seorang wanita berpenampilan biasa di kabin pesawat ulang alik itu. Kultivasi Dewa Raja miliknya dianggap sangat rendah di mata Mouji. Melihat Mouji merobek Susunan Pertahanan dan masuk, wanita yang disegel itu mengangkat kepalanya untuk menatap Mouji dengan kaget. Ketika tatapannya tertuju pada dua Raja Dewa yang ketakutan di belakang Mouji, dia sepertinya memahami sesuatu. Matanya dipenuhi dengan harapan. Mengapa kamu ditangkap dan dibawa ke sini? Mouji menatap wanita ini dan bertanya dengan santai. Hampir pada saat yang sama ketika Mouji bertanya, pria parubaya berhidung bengkok itu tiba-tiba mengeluarkan jimat ke arah Mouji. Tepat saat lelaki berhidung bengkok itu menyerang, pemuda berwajah pucat itu juga mengeluarkan harta ajaibnya. Namun, sebelum pemuda berwajah pucat itu bisa bertindak, hukum ruang di sekitar Mouji tiba-tiba berubah. Jimat itu tampaknya telah digenggam oleh tangan tak terlihat saat berhenti bergerak. Setelah itu, sebuah jejak tangan mencengkeram pria parubaya berhidung bengkok itu. Riak-riak dao dalam jejak tangan itu mengalir dan pada saat berikutnya, roh primordial pria parubaya itu langsung diekstraksi oleh jejak tangan Mouji. Api pun padam dan jiwa lelaki berhidung bengkok itu pun padam. Ia bahkan tidak sempat membalas. Jimat yang dikeluarkan pria parubaya itu mendarat di tanah seperti selembar kertas. Pemuda berwajah pucat itu tanpa sadar menghentikan apa yang tengah dilakukannya. Wajahnya menjadi semakin pucat. Seberapa kuatkah dia hingga mampu dengan mudah menghancurkan seorang raja dewa sampai mati. Bahkan jimatnya pun tidak bisa diaktifkan. Mouji mengangkat tangannya untuk membuat beberapa segel. Wanita yang terkekang ini menghela nafas panjang lega saat ia mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak dan berbicara. Mouji tidak melanjutkan pertanyaannya kepada wanita ini. Sebaliknya, dia menoleh untuk melihat pemuda berwajah pucat itu. Kau jelas tahu bahwa tidak ada gunanya berkomplot melawanku, tetapi kau masih berani berkomplot melawanku. Apakah kau pikir tidak ada gunanya hidup? Sedikit ketakutan melintas di mata pemuda berwajah pucat itu. Dia mundur selangkah dan mengingat bahwa dia sudah terperangkap oleh susunan jebakan maut Mouji. Dia hanya bisa berkata, senior, itu karena Fan tahu bahwa bahkan jika aku tidak berkomplot melawanmu, aku tetap akan mati. Oh, ceritakan padaku. Mouji bertanya dengan tenang. Karena mereka menginginkan menara dewa. Wanita yang diselamatkan Mouji tiba-tiba berkata. Menara dewa. Jantung Mouji berdebar kencang saat tatapannya tertuju pada pemuda berwajah pucat ini. Dia tentu tahu tentang menara dewa karena ada menara dewa di jurang surgawi dunia abadi. Bukan hanya itu saja, ketika dia memasuki menara dewa kala itu, selain sepotong batu, dia tidak dapat mengambil harta ajaib apapun dari menara dewa. Selain menara dewa di jurang surgawi dunia abadi, tangga emas muncul di atas samudera nirwana selama pemulihan dunia dewa. Sagel Luosu meminta para kultifator dunia dewa untuk menempa menara dewa menggunakan bahan-bahan yang bocor dari jurang tersebut. Dia tidak tahu apakah ada hubungan antara keduanya. Benar sekali, kamilah yang menginginkan menara dewa. Yue Ming seharusnya menjadi satu-satunya orang yang tahu jalan menuju menara dewa. Pemuda berwajah pucat itu tampaknya tahu bahwa dia tidak bisa menghentikannya, tidak peduli seberapa besar dia tidak ingin mengatakannya, jadi dia hanya mengatakannya dan menunjuk ke arah Yue Ming. Kau tahu cara menuju ke menara dewa? Mouji menatap Yue Ming dan bertanya. Di sisi lain, Yue Ming mengerutkan bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa. Jelas, dia tidak mempercayai Mouji, meskipun Mouji telah menyelamatkannya. Alasan mengapa dia menyebutkan menara dewa adalah karena dia tahu bahwa meskipun dia tidak mengatakannya, Mouji akan mengetahuinya. Kenapa kalian buru-buru kabur? Mau kemana? Mouji tidak tertarik pada menara dewa. Jika dia tertarik, dia akan lebih tertarik pada cara menggunakan menara dewa untuk kembali ke dunia abadi. Namun, Mouji tidak terlalu cemas untuk kembali ke dunia abadi. Selama dia dapat memurnikan jimat sage dao ke tingkat yang sangat tinggi, dia pasti dapat memperoleh jimat untuk kembali ke dunia abadi. Menjawab pertanyaan senior, Junior Haimin dan Fan adalah bawahan sage Meng Ye. Di bawah perintah Lord Meng Ye, kami mencari keberadaan beberapa harta karun. Pada akhirnya, kami menemukan berita tentang menara dewa. Ketika Junior dan Fan membawa Yue Ming pergi, seseorang melihat kami dan mengejar kami. Jadi, Junior melihat senior mengejar kami, itulah sebabnya kami terburu-buru melarikan diri. Nada bicara Haimin penuh hormat dan sikapnya rendah hati. Meng Ye adalah seorang sage. Jantung Mouji berdegup kencang. Mengapa ada begitu banyak sage? Mungkinkah seperti dikatakan biarawati bijak, bahwa ada bencana alam yang lain? Haimin tampaknya merasakan kerutan di dahi Mouji. Ia buru-buru membungkuh dan berkata, Senior, Meng Ye itu bukanlah seorang sage sejati. Kalau begitu dia seorang sage palsu tanpa tahta dewa. Mouji teringat pada sage Min Yuan palsu di tanah peristirahatan dewa. Dia mencibir dalam hatinya. Orang-orang ini yang tidak memiliki tahta dewa akan mencoba segala cara untuk mendapatkan tahta dewa. Haimin menjelaskan dengan hati-hati, Meng Ye adalah salah satu dari tiga orang bijak jahat. Meskipun ketiga orang bijak jahat itu tidak dianggap sebagai tahta orang bijak, mereka memiliki tahta dewa. Kebetulan Junior tahu beberapa hal tentang tahta dewa. Aku bisa menjelaskannya kepada senior secara rincin. Mouji melambaikan tangannya dan menghentikan Haimin berbicara. Dia juga jelas tentang tahta Tuhan. Ketiga rok sage itu memang mengesankan. Mereka adalah para ahli di bawah sage trons. Mereka setara dengan keempat dao monark. Dari apa yang terlihat, apa yang dikatakan biarawati bijak mungkin benar adanya. Bencana alam akan segera tiba. Kalau tidak, mengapa semua orang tua ini keluar? Selanjutnya, tergantung siapa yang bisa selamat dari cataklisem. Hanya orang yang selamat yang akan menjadi sage sejati. Melihat Mouji mengerutkan kening dan tetap diam, baik Haimin maupun Yueming tidak berani mengganggu pikiran Mouji. Setelah beberapa saat, Mouji tiba-tiba bertanya, harta karun apa yang Meng Ye minta kau temukan. Pada saat ini, Haimin tidak berani menyembunyikan apapun. Dia memintaku untuk menemukan menara dewa, tungku langit dan bumi, piringan waktu, dan pot taotai. Hati Mouji tersentak. Dia tidak tahu harta apa menara dewa itu. Namun, beberapa harta lainnya adalah harta karun keberuntungan tertinggi. Dia membawa tungku langit dan bumi serta pelat waktu bersamanya. Jika menara dewa juga merupakan harta karun keberuntungan tertinggi, itu berarti semua harta karun yang diminta Meng Ye agar ditemukan Haimin merupakan harta karun keberuntungan tertinggi. Mungkinkah Rok Sage ini tahu bahwa cataklisem akan segera tiba? Apakah dia menginginkan harta karun keberuntungan yang luar biasa untuk melindungi dirinya? Bagaimana kamu bisa bertemu Meng Ye? Mouji tiba-tiba ingin bertemu dengan Meng Ye ini. Dia yakin bahwa Meng Ye bukanlah seorang sage sejati. Paling-paling, dia adalah seorang kuasosage. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak tahu seberapa besar peluangnya menang melawan seorang kuasosage. Apapun yang terjadi, ia harus mencobanya. Meng Ye mampu berdiri di atas tiga Rok Sage. Jelas, dia adalah seorang ahli di puncak tahap kuasosage. Selama dia dapat menghadapi seorang kuasosage, dia tidak perlu takut pada siapapun yang berada di bawah tahap sage. Sayangnya, tingkat kultivasinya saat ini masih sedikit kurang. Jika dia bisa melangkah ke Dewa Persatuan Level 12, dia akan berada di lingkaran besar. Haimin buru-buru berkata, Junior hanya bertugas pergi ke tempat tertentu dan mengirim pesan. Junior tidak tahu bagaimana cara menemui Rok Sage setelahnya. Kalau begitu, bisakah kau jelaskan kepadaku tentang Menara Dewa? Apa istimewanya Menara Dewa? Mengapa kita perlu menemukan Menara Dewa? Oh benar, tolong juga ukir lokasi tempat itu untukku, kata Mouji Samar-Samar. Kaca, tepat saat kata-kata Mouji berakhir, susunan pertahanan di luar pesawat ulang alik terbang itu hancur berantakan. Pada saat yang sama, domain pusaran air Mouji meluas dengan dahsyat untuk melindungi seluruh tubuhnya. Energi unsur yang kuat dan serangan kehendak spiritual melonjak. Wilayah kekuasaan Mouji hampir hancur. Of, kabut darah meledak. Haimin, yang tidak jauh dari Mouji, meledak. Tekanan kuat yang tampaknya mampu menghancurkan kekosongan datang. Mouji bisa merasakan ruang di sekitarnya mengeras. Bahkan napasnya menjadi sesak. Pada saat berikutnya, energi unsur Mouji melonjak dan domainnya semakin kuat. Pemadatan ruang di sekitarnya langsung menghilang. Kamu memang punya beberapa keterampilan. Suara dingin terdengar. Setelah itu, seorang penganut tau yang tampak abadi muncul di hadapan Mouji. Dia berkata dengan tenang, Jika kau ingin tahu tentang Menara Dewa, maka biarkan aku memberitahumu tentangnya. Adapun tempat yang kau cari, aku bisa membawamu ke sana. Mouji sudah tersadar. Dia mengamati tauis berambut putih dan berjanggut putih yang sedang memegang pengocok ekor kuda putih. Baru kemudian dia berkata dengan acu-tau-acu, Aku yakin kau adalah Meng Ye yang berpura-pura menjadi seorang sage. Haha, sang penganut tau terkekeh, Generasi muda akan melampaui kita seiring berjalannya waktu. Seorang dewa persatuan tingkat dasar berani berbicara seperti itu di hadapanku, Meng Ye. Benar, aku Meng Ye. Apa kau tidak ingin bertemu denganku? Saya di sini. Tidakkah anda ingin tahu tentang asal-usul Menara Dewa? Saya bisa menceritakannya perlahan. Mouji menghela nafas, benar. Memang apa? Tawa Meng Ye terhenti. Mouji berkata, kau memang orang yang sok penting. Hari ini, biarkan aku melihat seberapa hebatnya. Seorang roksage sepertimu. Oh benar, saya pernah memasuki Menara Dewa sebelumnya. Bahkan ada susunan penyegel abadi di dalamnya. Aku bahkan menyelamatkan seseorang dari susunan penyegel abadi itu. Oh, aku ingat sekarang. Dalam susunan penyegelan abadi, Aku bahkan memperoleh sepotong tanah liat peda. Apa? Tanah liat peda ada di tanganmu. Ketika Meng Ye mendengar kata-kata Mouji, Matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Pada saat ini, kemana perginya sikapnya yang seperti abadi. Bahkan Yue Ming, yang berada di sampingnya, menatap Mouji dengan penuh semangat. Dia tampak ingin mengatakan sesuatu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!